Pendekar pemetik harpa jilid delapan. Baru saja mereka sampai di hutan itu, dari arah belakang terdengar derap lari kuda yang gemuruh dan kencang. Tan Chok Sing berkata, agaknya pasukan pengejar telah menyusul. Nonain kudamu dapat lari kencang, lekaslah kau lari lebih dulu. Berkerut alis insan katanya, kalau betul pasukan pengejar, kenapa aku harus lari lebih dulu? Kau kira aku gentar menghadapi para pengejar ini? Bukan itu maksudku. Dari langkah kuda dapat ku dengar yang mengejar hanya lima orang, ku kira aku mampu menggasak mereka, kau tak usah ikut campur. Memang, kenapa aku lupa kepandayanmu jauh lebih tinggi dari aku, gagah dan perkasa, tak perlu aku harus membantumu, demikian sindir L.N. San Jengkel. Pada saat itulah pengejar itu pun sudah mengudak datang, orang yang terdepan mendadak berteriak keras, adik San, adik San, kenapa kau bergaul dengan pemuda bergajul ini? Tahukah kau siapa dia? Dia itulah bangsa cilik Tan Tsiok Sing yang sekongkol dengan N. Chu King Tian membunuh ayahmu itu. Karena dongkol semula insan bermaksud tinggal lari seorang diri ke tempat Kim Tsu Ce Chu biar Tan Tsiok Sing sendirian menghadapi musuh, namun begitu mendengar dan melihat orang yang mendatangi ini, niatnya seketika menjadi buyar. Rasa dongkolnya kepada Tan Tsiok Sing menjadi beralih. Kepada orang yang mencelakai ayah dan menyebabkan keluarganya berantakan ini. Ternyata orang yang membedal kuda paling depan ini bukan lain adalah Leong Seng Bu. Di belakang Leong Seng Bu masih ada empat orang berpakaian busu, bukan saja seragam mereka serupa, raut muka mereka pun hampir mirip satu dengan yang lain, seakan-akan mereka saudara kembar dan sekandung. Jarak cukup jauh, salah seorang busu itu mendadak memidik terus melepas panah. Melihat musuh besar mendatangi, keruan membara matah, Tan Tsiok Sing, hakikatnya dia tidak hiraukan panah yang mengincar datang itu, dari punggung kuda dia melejip turun, bentaknya, Leong Seng Bu, kebetulan keparat kau ini datang, pedang dilolos terus memapak maju, panah itu mengenai kodanya sampai mati, namun ujung pedangnya sudah mengancam muka Leong Seng Bu. Terang seorang busu di samping Leong Seng Bu ternyata amat cekatan, pada saat kritis itu dia angkat pedangnya menyambut tusukan pedang Tan Tsiok Sing sehingga senjata beradu keras, dan tusukan ke muka Leong Seng Bu tertangkis. Begitu pedang beradu, lelatu api berpijar, pedang yang digunakan busu ini adalah pedang panjang berpunggung tebal, namun toh gumpil sebagian besar, namun tidak sampai patah. Namun demikian busu ini menjadi kaget dan heran melihat permainan pedang Tan Tsiok Sing yang hebat ini. Bahwa busu ini mampu menangkis serangan pedang Tan Tsiok Sing yang lihai, ini betul-betul di luar dugaan Tan Tsiok Sing. Tapi dia yakin keempat musuh ini hanya kaum kroco belaka, dalam tiga gebrakan dia yakin dirinya masih mampu merobohkan mereka. Gerakan pedang Tan Tsiok Sing laksana angin lesus, hakikatnya musuh tidak diberi kesempatan ganti napas. Seret, seret beruntun dialancarkan tiga jurus serangan berantai. Seorang busu telah melompat turun dari punggung kuda, lekas dia menubruk maju, seorang busu yang terdepan dan sudah bergebrak duluan dengan Tan Tsiok Sing tadi pun sudah putar balik memutar pedangnya menjadi garis bundar terus menyapu menyelang dari kiri ke kanan, Jadi kebetulan serasi dengan busu seorang lagi yang menyerang dari arah lain, rasanya gerakan pedang mereka begitu rapat dan sempurna tiada lubang sedikit pun, sehingga serangan pedang Tan Tsiok Sing yang lihai itu dapat dipunahkan dengan mudah. Keruan bercekat hati Tan Tsiok Sing pikirnya, walau ilmu pedang mereka tidak terhitung tinggi, tetapi juga tidak begitu hebat, entah kenapa begitu kedua orang bergabung kekuatannya lantas berlipat ganda secara mendadak. Tak maklum sekarang Tan Tsiok Sing sudah berhasil menyelami inti sari pelajaran bubing kiam hoa ciptaan Tio Tan Hong, umpama berhadapan dengan ilmu pedang tingkat tinggi dan aliran manapun dalam pandangannya tidak lebih juga hanya begitu saja, Kalau dibicarakan secara serius, ilmu pedang kedua orang ini belum terhitung tingkat tinggi. Tapi anehnya justru kelihatan biasa, tapi sejurus ilmu pedang itu ternyata begitu rapat dan sempurna di bawah permainan dua orang ini. Akan tetapi, meski seorang diri menghadapi dua orang, Tan Tsiok Sing masih tetap unggul. Di sebelah sana liong sengbu berteriak, bocah ini liahai sekali, Tio Ako dan Jiko kalian mungkin belum mampu membekuk bocah itu, kalian tidak perlu hiraukan aturan kangong segala, lekaslah keroyok dia saja. Busu ketiga berkata, Syait, majulah kau membantu Tio Ako dan Jiko, lalu dia berpaling dan berkata kepada liong sengbu, Kongcu tak usah khawatir, bila ketiga saudaraku ini membentuk suatu barisan pedang, meski kepandaian bangsa cilik ini setinggi langit juga pasti tidak akan bisa lolos. Biar aku di sini menemani Kongcu saja, dia khawatir bila L. N. San mendadak mengamuk, liong sengbu tak kuat melawannya. Liong sengbu tahu maksud orang, matanya menatap insan, sikapnya seperti temberang sambil mulut bersuara dalam tenggorokan, lalu katanya, ya, begitu juga boleh. Insan sudah lompat turun pula dari punggung kuda, dengan sepenuh perhatian dan menyaksikan ketiga busu itu mengeroyok Tan Tsiok Sing dengan sengit, hakikatnya dia tidak peduli dan tidak hiraukan kehadiran liong sengbu. Busu ketiga masuk gelanggang, Tan Tsiok Sing semakin rasakan tekanan bertambah berat. Di tengah pertempuran sengit itu mendadak dia gunakan jurus Sam Choan Hoa Tun Pek Hang Kiam Terayun ke atas memetakan tiga kuntum cahaya pedang, seperti ke kiri tapi juga mirip ke kanan. Dalam sesingkat itu, ketiga lawannya sama-sama merasa kabur dan silau pandangannya, hawa pedang yang dingin menyampuk muka, seakan-akan tajam pedang yang kemilau itu sekaligus mengancam tenggorokan mereka bertiga. Tapi ketiga saudara ini mempunyai tekat dan isi hati yang sama, serempak mereka mementak, tiga pedang sekaligus terayun dalam gerakan dan posisi sama, satu di depan yang lain di belakang melibatkan diri dalam selarik lingkaran pedang. Jurus yang dilancarkan Tan Chook Sing adalah hasil kesimpulannya sendiri yang diperoleh dari kembangan Bubing Kiam Hoat yang paling ganas, cepat, keji, telak dan berubah empat unsur berkombinasi sehingga gaya pedangnya seperti mengambang tapi dilandasi tenaga dalam sehingga perubahannya sukar dirabah. Tapi gerak-gerak ketiga lawannya selalu serempak dan bersatu padu, barisan pedang yang mereka ciptakan betul-betul rapat dan kuat, maka sering terdengar dencing benturan senjata disertai lelatu api. Bukan saja Tan Chook Sing tidak mampu menjebol pertahanan lawan, malah di atar kepung di tengah lingkaran sinar pedang ketiga lawannya, dalam benturan barusan telapak tangan terasa sedikit pedas. Kiranya empat busu yang dibawa Liong Seng Bu kali ini adalah saudara kembar yang dilahirkan satu rahim, Si Huan bernama Liong, Hau, Pau dan Kiau. Yang mengeroyok Tan Chook Sing adalah Loto Ahuan Liong, Le Ji Huan Hau dan Lo Si Huan Kiau, yang melindungi Liong Seng Bu adalah Lo Sam Huan Pau. Keempat busu ini sebetulnya adalah pengawal pribadi Paman Liong Seng Bu, Liong Bun Kong yang menjabat Kiu Bun Tetok di Kota Raja, kalau dinilai kepandayan sejati mereka. Bila satu lawan satu mereka bukan tandingan Satong Hai dan Chok Hong Goan, namun keempat saudara kembar ini meyakinkan suatu ilmu barisan pedang yang amat liahai dan ketat. Jagokosen kelas tinggi pun sukar meloloskan diri dari kepungan barisan pedang mereka. Barisan pedang mereka ini diciptakan oleh aliran Tian Liong Bun di Tibet, berbeda dengan aliran pedang yang ada di daerah Tiong Goan, kalau hanya seorang bertempur dengan musuh permainan pedangnya kelihatan biasa dan sepele, tapi dua orang bergabung kekuatannya bertambah satu lipat, tiga orang bekerja sama, kekuatannya akan bertambah lipat ganda pula, Bila empat orang sekaligus turun tangan, kekuatannya sama dengan enam belas orang jagokosen sekaligus menyerang pada titik sasaran yang sama. Kini Tan Chok Sing seorang diri melawan tiga orang, berarti dia melawan delapan musuh kelas satu, meski bersenjata pedang pusaka, namun pedangnya sering tertolak pergi oleh getaran tenaga gabungan ketiga lawannya, sehingga sukar dia membentur putus senjata, lawan, sejauh ini tak mungkin dia membuat keuntungan. Terpaksa Tan Chok Sing kembangkan kegesitan tubuhnya, gerakannya enteng dan lincah secara cekatan lagi supaya tidak sampai terbokong dan kecundang. 50 jurus kemudian, lingkaran kepungan lawan semakin mengetat, gerakan cepatan Tan Chok Sing semakin sukar dikembangkan. Bahna gugupnya lekas dia berteriak, nonain, lekas kau pergi. Tolong sampaikan kabarku kepada Tremtai Hiap, tak usah kau menungguku di sini. Anehnya bukan saja insan tidak segera mengeluarkan senjata maju membantu, dia pun tidak segera tinggal pergi. Tan Chok Sing suruh dia lari, dia seakan-akan tidak mendengar peringatannya itu. Dasar kepincut para sayu, Leong Seng Bu berpikir, pasti dia sudah mendapat tahu duduknya persoalan dari mulut bocah keparat itu. Tapi aku yakin dia masih setengah percaya, dilihatnya Tan Chok Sing yang diketung Huan bersaudara tidak akan bisa lolos lagi, maka legalah hatinya, segera dia maju dua langkah, katanya, adik San, jangan kau kena keplet bocah keparat itu, dia betul-betul adalah musuh pembunuh ayahmu. Apa kau tidak ingin menuntut balas dan membunuhnya? Insan bersikap pura-pura bimbang, sorot matanya guram dan melirik ke arah Leong Seng Bu, katanya, Leong Kong Cu, silakan kau kemari aku ingin bicara dengan kau. Huan Pau yang ada di samping Leong Seng Bu berbisik, hati-hati Kong Cu. Leong Seng Bu tertawa, katanya, apa tidak bisa kau katakan di sini saja? Insan mendengus, katanya, persoalan ayah bundaku ingin ku tanya supaya jelas, baru nanti aku percaya padamu. HMM, kau tidak percaya padaku, memangnya aku harus percaya padamu. Kau tidak mau kemari, ya sudah. Persoalan ayah bunda Insan menyangkut urusan keluarga, sebagai anak perempuan sudah tentu dia pantang membicarakan keburukan keluarga di hadapan umum, hal ini memang jamak dan masuk di akal. Mengingat hal ini diam-diam hati Leong Seng Bu senang, pikirnya, asal timbul rasa curiganya terhadap bocah sitan itu aku akan berhasil memujuknya sehingga dia percaya padaku. Maka tanpa pedulikan peringatan Huan Pau, dia mengulap tangan sambil berkata, Tak usah kau ikuti aku. Nonain adalah adikku, kami. Bersaudara ingin omong urusan pribadi, memangnya aku harus hati-hati apa, sembari bicara diam-diam dia memberi lirikan kepada Huan Pau terus melangkah ke arah Insan meski terkepung dan sedang berhantam dengan sengit, tapi Matuk Kuping Tan Chok Sing selalu memperhatikan keadaan sekelilingnya, maka setiap perkataan Insan dapat juga didengarnya jelas. Karuan hatinya semakin gelisah, teriaknya, Nonain, jangan kau ketipu lagi oleh anak jadah itu. Sedikit linek karena bicara, pedang panjang Huan Leong meluncur tiba menusuk lurus dari depan mengincar dada, sementara kedua pedang Huan Hao dan Huan Kiao juga berendeng dalam satu garis melingkar satu bundaran membendung gerakan pedang Tan Chok Sing. Walau secara lincah dan pas-pasan Tan Chok Sing masih sempat menghindari tusukan pedang Huan Leong, tapi terdengar suara red pakaiannya bolong oleh tusukan pedang Huan Leong, untung tidak sampai melukai kulit dagingnya, apa boleh buat menyelamatkan diri lebih penting, maka dia tidak hiraukan lagi keadaan Insan mendekati Insan, Leong Seng Bu jengar jengir, katanya, Adi San, soal apa yang ingin kau tanyakan? Pada saat itulah mendadak tampak bintik-bintik sinar bintang kemilau sama meluruk datang, tahu-tahu Insan timpukan segenggam BW Hoa Ciam. Jarak sedemikian, dekat, mana Leong Seng Bu bisa meluputkan diri? Sebisa mungkin dia memutar tubuh sambil menundukan kepala, belum lagi dia angkat langkah melarikan diri, terdengarlah suara berisik lembut, jarum-jarum lembut itu seluruhnya sudah menancap di punggung Leong Seng Bu. Girang hati Insan, jengeknya dingin, bangsat keparat, justru kaulah yang membantu mencelakai ayahku, kau kira aku bisa kau tipu lagi seret dia mencabut golok terus maju hendak menggorok leher Leong Seng Bu. Mendadak Leong Seng Bu menoleh, Adik San, kenapa kau berkelakar dengan kuajahnya berseritawa, sedikit pun tidak tampak dia terluka. Rasa Girang Insan berubah jadi kaget, hatinya ragu-ragu, memangnya bocah ini sudah memiliki iwekang kebal senjata rahasia. Waktu dia menemui aku tempoh hari kepandainya masih kerocok, memangnya tiga tahun ini kemajuan sepesat ini tapi dendam kematian orang tua sedalam lautan, meski hati merasa bimbang tangannya segera bekerja cepat, dengan jurus yang loh tingsa, golok pusakanya segera membelah. Dia cepat ternyata Leong Seng Bu juga tidak lambat, lekas dia mengayun balik pedang, gaya pedangnya ternyata cukup lihai dan ganas. Jurus ini mengincar balik musuh sehingga lawan dipaksa melindungi tubuh sendiri lebih dulu sebelum melukai lawan. Secara refleks Insan sudah tentu harus menghindar, tapi gerakannya amat cekatan, goloknya sudah merabu pula dengan jurus pekko liang ji. Terang kembang api berpijar, pedang Leong Seng Bu terketuk gumpil sedikit oleh golok Insan tapi Leong Seng Bu sempat melompat minggir sejauhnya, tetap segar tidak terluka sedikitpun. Cepat sekali Huan Pao sudah lompat maju menolong. Ternyata Leong Seng Bu memakai kaos kutang yang tidak mempan senjata, jarum-jarum itu tembus pakaian luarnya, namun tidak kuasa menembusi kaos kutangnya itu. Di samping itu, Bu Bing Tiam Hoat yang diperolehnya meski hanya petilan dan tidak lengkap, namun selama tiga tahun belajar sendiri tanpa bimbingan guru ini juga memperoleh kemajuan. Tergantung kedua keuntungan inilah, maka dia berani maju ke depan Insan tanpa dikawal. Baru sekarang Tan Chiok Sing sadar akan sikap Insan yang pura-pura dungu tadi, maksudnya adalah memancing Leong Seng Bu mendekatinya supaya leluasa membunuhnya. Walau usaha itu gagal, namun rasa khawatir Tan Chiok Sing seketika tersapu bersih. Segera dia mengempos semangat, beruntun. Dia lancarkan tiga jurus serangan, kepungan ketat Huan bersaudara yang mengetat tadi kini didesaknya mundur melebar. Di sana Insan sudah melabrak. Huan Pau seorang diri melawan Insan. Huan Pau jelas kalah setingkat, namun karena hanya lebih rendah setingkat, maka untuk mengalahkan lawannya agak sukar juga bagi Insan, malah dia kena dilibat sehingga tak kuasa terjang ke sana mengejar dan membunuh Leong Seng Bu. Nonain, teriak Tan Chiok Sing, selama gunung tetap menghijau, tak usah takut kehabisan kayu bakar, lekaslah kau pergi ke markas Kim Chu Ce Chu memberi kabar. Tapi Insan gertak gigi tanpa bersuara, sekaligus dia kembangkan tiga puluh enam jurus ilmu goloknya, Huan Pau didesaknya mundur puluhan langkah. Memang tujuan Huan Pau memancing kemarahan Insan dengan serangan gencar ini sehingga dia bisa mundur ke dekat para saudaranya, meski hanya mampu menangkis dan memeladiri, gerak pedang dan langkah kakinya masih tetap tenang dan teratur. Tan Chiok Sing sudah tahu bila keempat saudara ini bergabung jadi satu, maka barisan pedang ini akan bertambah kokoh sukar ditembus lagi, bahwa Insan mendesak maju ke arahnya ini bukankah ibarat masuk jaring sendiri. Tapi dia tahu Insan takkan mau mendengar peringatannya, apa boleh buat dia hanya bisa menghela nafas gegetun belaka. Betul juga Huan Leong yang menjadi pimpinan barisan segera memberi aba-aba merubah posisi dari barisan pedang ini, kini Insan pun digulung dalam barisan. Empat orang bergabung perbawanya berlipat pula. Empat batang pedang memetakan sebuah jaringan sinar pedang, Tan Chiok Sing dan Insan berdua seperti dibungkus di dalamnya, baru sekarang Insan merasakan gerak-geriknya seperti terkekang, ilmu goloknya tak kuasa dikembangkan, beruntun dia terancam tusukan dan tabasan pedang musuh. Melihat Tan Chiok Sing dan Insan berdua meski tumbuh sayap juga takkan bisa meloloskan diri, baru lega dan lenyap perasa kaget Leong Seng Bu, segera dia main tingkah lagi dengan mengudal ocehan, kalau tidak bisa membekuk hidup-hidup bocah sitan ini, yang mati juga boleh. Tapi nonain adalah adikku, sekali-kali kalian jangan melukainya. Huan Leong mengiakan, pedang panjangnya tiba-tiba menusuk keluar dari urutan lingkar besar menusuk kehian kihiat di depan dada Insan sebagai saudara tertua dari keempat bersaudara ini, ilmu pedangnya terhitung paling sempurna, dengan ujung pedang dia mampu menusuk hiat tulawan tanpa melukai seujung rambut si korban. Kerjasama gerak pedang keempat bersaudara memang benar-benar rapat tanpa cacat sedikitpun dikalah. Huan Leong menusukan pedangnya, tiga pedang yang lain sempak juga menyerang Tan dan In berdua, bukan saja menekan dan menutup gaya permainan pedang Tan Chiok Sing, golok pusaka Insan juga kena ditindih. Dalam menghadapi saat-saat kritis ini Tan Chiok Sing menjadi nekat, tanpa hiraukan keselamatan awak sendiri mendadak dia mendesak maju seraya lancarkan serangan mematikan, memangnya Bubing Tiam Hoat yang dipelajari amat berguna untuk menghadapi segala perubahan seperti ini, maka jurus Sing Hon Hu Je ini tahu-tahu menyelonong masuk ke pusaran lingkaran sinar pedang lawan dan ternyata betul-betul membawa akibat luar biasa. Maka terdengar suara bentrokan yang nyaring dan panjang, tiga pedang musuh sekaligus kena dibentur pergi. Golok Insan tegak kokoh di depan dada berhasil membentur pergi pedang Huan Leong yang menusuk datang. Huan bersaudara sekaligus turun gelanggang, kekuatan mereka seumpama 16 jago-jago silat kelas tinggi turun tangan bersama meski Tan Chiok Sing dapat mengembangkan perbawa Bubing Tiam Hoat mencapai taraf. Kejayaannya, namun kekuatannya masih belum dapat melampaui rangsakan para musuhnya. Memang ketiga pedang lawan kena dibentur pergi, namun demikian tidak urung pundak kirinya tergores luka oleh pedang Huan Kiao, untung hanya luka luar di kulit badannya saja. Nonain, bocah sitan ini laksana golekan lempung yang takkan mampu menyeberang sungai, jiwa sendiri sedang terancam memangnya dia mampu melindungi dirimu, demikian bujuk Huan Leong, tentunya kau juga tahu Leong Kong Chu kami merasa kasihan dan menaruh hati padamu, jelas dia tidak akan membuat susah padamu. Harap kau letakkan senjata dan mundurlah keluar gelanggang, supaya kami tidak sampai melukai kau, untung mereka tidak berani melukai insan, sehingga sejauh ini insan masih kuat bertahan. Mendadak insan tertawa dingin, jengeknya, terlalu pagi kalian tak kabur, nah lihatlah keliahaya nonamu, di tengah jengek tawanya itu tiba-tiba Ceng Bing Kiam sudah kelolos dari sarungnya, dengan tangan kiri pegang golok tangan kanan main pedang, golok untuk menjaga badan sementara pedang panjang menyerang musuh. Memang aneh bin ajaib tusukan pedang insan yang miring seperti sembarangan ini, ternyata serasi dan cocok pula dengan gerakan jurus pedang yang dimainkan Tan Cilok Sing, rangkaian sinar pedang lawan laksana jala itu seketika tercerai berai. Ternyata sekarang Tan Cilok Sing dan insan sama menggunakan pedang jantan dan betina, dua permainan ilmu pedang tergabung menjadi satu, kekuatannya ternyata dasyat sekali. Dahulu Tio Tan Hang suami istri tak lama setelah menikah, berdasar ajaran ilmu pedang tingkat tinggi, berhasil menciptakan ilmu pedang gabungan yang tiada bandingan tarapnya. Siang Kiam Hobik, dua pedang gabungan, yang diciptakan ini bukan melulu mengutamakan setiap jurus pedang bergerak secara serasi, namun gaya pedangnya yang harus serasi, cukup asal kedua pihak sama-sama menghafal kunci rahasianya cukup sebuah tusukan pedang biasa saja, namun dapat bergabung mencapai puncak kehebatan dengan gerakan pedang kawan sendiri. Hakikatnya insan belum pernah melihat Tio Tan Hang begitulah menurut ingatannya, tapi ilmu pedang yang dimainkan ini secara tidak langsung memang Tio Tan Hang yang mengajarkan padanya, dalam hal ini memang ada kisahnya tersendiri. Dikatakan di dalam ingatannya selamanya belum pernah dia melihat Tio Tan Hang juga kurang tepat. Yang benar dia dulu pernah melihatnya, tapi itu terjadi tiga hari setelah dia dilahirkan dari rahim ibunya, sebagai orok yang belum tahu apa karena baru saja dilahirkan, bahwa ayah bunda sendiri pun belum bisa membedakan sudah tentu siapa saja yang pernah dilihatnya di masa kecilnya dulu jelas tiada kesan apa-apa dalam benaknya. Waktu itu istri Tio Tan Hang yaitu bibi Inhao U yang bernama Inlui sudah meninggal beberapa tahun, Tio Tan Hang sudah berniat mengasingkan diri ke Cio Klin, mendengar istri Inhao U melahirkan seorang bayi perempuan maka dia hadiahkan pelajaran ilmu pedang ini sebagai kado, diminta kelak setelah sang bayi menanjak dewasa mengajarkan ilmu pedang ini kepadanya. Waktu itu Tio Tan Hang sudah jelaskan di mana manfaat dan kegunaan kedua ilmu pedang gabungan ini kepada Inhao U, malah dia pun menambahkan pesan, inilah ilmu pedang gabungan yang biasa dimainkan aku bersama bibimu, bibimu tidak melahirkan putra-putri, maka perlu aku meninggalkan warisan ilmu pedang jerih payahnya ini kepada keponakan perempuannya. Kelak bila kau mendapatkan menantu bagus, ilmu pedang jantan akan kuturunkan kepadanya. Kuharap kelak dia adalah muridku. Tapi umpama dia bukan muridku, ilmu pedang gabungan ini juga pasti akan kuajarkan kepadanya. Setelah ensan tumbuh dewasa seng ayah lantas ajarkan ilmu pedang ini kepadanya, malah sering dia berkelakar menggoda putrinya, murid Tio Tai Hiap jauh lebih tua dari kau sejauh ini dia belum menerima murid penutup. Kukira harapannya kelaka, em menikah dengan murid didiknya bakal menjadi angan-angan kosong belaka. Tapi kado pemberian Tio Tai Hiap terhadapmu ini boleh dikata merupakan hadiah yang tak ternilai harganya, coba siapa jejaka yang punya rejeki sebesar ini dapat mewarisinya. Kini dikala kepepet dan jiwa terancam bahaya, tanpa sadar insan lantas teringat akan pelajaran ilmu pedang gabungan yang liahai ini, kebetulan Tan Chok Sing juga sedang menggunakan pelhang kiam, maka tanpa banyak pikir secara refleks tangannya bergerak menurut ajaran ilmu pedang gabungan yang diperoleh dari Tio Tan Hong. Perbawa ilmu pedang gabungan ternyata mampu mengatasi kekuatan gabungan ilmu pedang Huan Bersaudara, malah di dalam perkembangan gaya pedangnya jauh di atas ilmu gabungan keempat musuhnya. Bahwa barisan pedang mendadak tercerai berai, karuan bukan kepalang kejut Huan Bersaudara, lekas mereka berputar posisi merubah kedudukan, kaki melangkah menurut Ngo Hing Pat Kua menyurut mundur, pikirnya hendak ganti napas lalu serempak meronta serta balas menyerang. Sudah tentu kejut dan girang Tan Chok Sing bukan main, segera dia pegang kencang kesempatan baik ini, tanpa memberi kesempatan keempat musuhnya ganti napas, pedang dimainkan sekencang kiliran, di arah bumusuh dengan tusukan dan tabasan pedang. Ilmu golok warisan keluarga yang terkenal di seluruh jagad ini dan tiada bandingan, kini dia ganti memakai pedang yang bobotnya lebih enteng untuk merangsak musuh, maka daya kecepatannya ternyata mampu menyamai gerakan pedang Tan Chok Sing. Hakikatnya dia tidak usah peduli jurus permainan apa yang dilancarkan Tan Chok Sing, cukup asal dia bekerja sesuai teori ilmu pedang dan dipraktekan secara fasi dan betul, ternyata setiap gerak dan jurus permainannya cocok dan serasi satu dengan yang lain. Terang, pergelangan tangan Huan Riau tertusuk pedang lebih dulu, senjatanya mencelat jatuh. Maka beruntun terdengar pula suara berisik dari senjata-senjata yang kebentur patah, pedang panjang Huan Hao dan Huan Pao tertabas kutung, sementara pedang panjang Huan Leong yang berkepandaian tinggi juga gumpil delapan tempat, selanjutnya jelas takkan bisa dipakai lagi. Karuan bukan kepalang kaget dan jari Huan bersaudara, serempak mereka menjerit bersama terus ngacir keempat penjuru. Leong Sengbu Sikur Caci ini lebih takut mati pula, begitu melihat gelagat jelek siang-siang dia sudah menyingkir ke tempat jauh dan melarikan diri lebih dulu. Kuda tunggangan mereka adalah kuda-kuda perang yang sudah terlatih baik, mendengar tanda suitan para majikannya lekas mereka lari mendatangi. Tapi ada seekor larinya agak terlambat, malah sering berpaling kemari seperti ada sesuatu yang berat ditinggalkan. Sekali cemplak Tan Ciuok Seng mencelat ke punggungnya terus ditarik ke kangnya dan ditundukan kembali. Huan Leong, Huan Hao dan Huan Pao sudah mencemplak kuda tunggangan masing-masing, kuda yang dirampas Tan Ciuok Seng adalah kuda tunggangan Huan Kiao, sudah tentu dia tak berani merebutnya lagi, saking ketakutan lekas dia berlari ke arah Seng Toako dan mencemplak di belakang punggung saudaranya, dua orang satu tunggangan terus ngacir sifat kuping, cepat sekali mereka sudah lari jauh tak kelihatan lagi. Kuda putih yang dinaiki Insan itu tampak lari keluar dari dalam hutan, kuda yang ditunggangi Tan Ciuok Seng semula masih meronta-ronta, namun begitu melihat kuda putih itu, sikapnya seketika lembut dan menurut, tanpa dikuasai dia berlari menghampiri ke arah kuda putih lalu saling menggosok kepala dan mendengus-dengus dengan mesanya. Kiranya kuda putih Insan ini kuda jantan, kuda yang dirampas Tan Ciuok Seng adalah kuda betina, maklum laki dan perempuan saling berkasih mesra. Agaknya kedua kuda ini sekali bertemu hati lantas terpaut dan jatuh cinta. Sudah tentu jengah muka Insan, katanya menarik kuda putih, kudaku ini bisa lari cepat, masih sempat aku kejar bangsa Ciliong itu. Mereka sudah lari, tak perlu dikejar, ucap Tan Ciuok Seng, kuda yang baru ku rampas ini mungkin belum mau tunduk padaku, biarlah mereka berkasih mesra sebentar. Insan juga tahu kuda tunggangan Tan Ciuok Seng takkan bisa menandingi kecepatan lari kuda putih, seorang diri dia takkan mampu membekuk Liong Sengbu, terpaksa dia batalkan niatnya. Teringat adegan berbahaya tadi sungguh jantung Tan Ciuok Seng masih berdebar, katanya, nonain, tak nyana ilmu pedangmu ternyata juga selia hai itu. Semakin merah wajah Insan, katanya, memangnya hanya ilmu pedang ini yang pernah ku yakinkan, setelah dimainkan secara serampangan, tak kira berhasil menggempur mundur musuh. Yang benar ilmu pedangmu yang lihai, aku toh hanya memperoleh bantuanmu. Saat mana hari sudah gelap, tapi di ujung barat di kaki langit sana masih kelihatan selarik sinar kemerahan, rona jengah di wajah Insan jadi kelihatan berpadu, diam-diam bergetar hati Tan Ciuok Seng, pikirnya, anak perempuan memang aneh, sedikit berbicara juga mesti merah mukanya. Katanya tertawa, nonain, kenapa kau jadi begini sungkan? Justeru aku yang mendapat bantuan sepenuh tenagamu baru berhasil lolos dari bahaya. Nonain, kau tidak menyalahkan aku bukan? Insan melongo, katanya, menyalahkan kau apa tadi kuatir musuh terlalu kuat, aku tidak ingin kau ikut. Mengalami bahaya dan terancam jiwamu, maka ku minta kau lekas lari lebih dulu. Untung kau tidak mendengar nasihatku. Tapi bukan maksudku hendak memandang rendah dirimu, tentunya kau tidak salah paham bukan? Sungguh malu dan harup pula hati Insan mendengar perkataan Tan Ciuok Seng yang tulus ini, katanya, kau selalu memikirkan diriku, berterima kasih toh aku belum sempat, mana aku berani menyalahkan kau dalam hati dan membatin, memangnya dia belum tahu asal-usul dari ilmu pedang gabungan ini, atau sengaja hendak memancing reaksiku? Tan Ciuok Seng berkata, hari sudah hampir gelap, marilah kita menempuh perjalanan sejauh mungkin, atau kau ingin istirahat di sini saja. Tiba-tiba dia berhenti bicara karena mendapatkan Insan tengah mengawasinya mendelong. Baru saja Tan Ciuok Seng merasa heran, tiba-tiba, didengarnya Insan berteriak, hai ya. Karuan Tan Ciuok Seng terperanjat, tanyanya gugup, nonain, kenapa kau? Aku tidak apa-apa, sahut Insan, tanto aku, pundamu terluka, apakah kau tidak tahu? Pundak Tan Ciuok Seng tadi tergores luka oleh pedang Huan Kiau, sementara lengannya juga tergores luka panjang tiga dim oleh pedang Huan Leong, darah masih merembes keluar, lengan baju kirinya sudah basah dan lengket, baru. Sekarang dia sadar akan luka-luka ini setelah diingatkan oleh Insan luka-luka ringan, terhitung apa, ucap Tan Ciuok Seng. Luka-luka meski ringan tak boleh diremehkan, hentikan. Dulu darah yang mengucur keluar, demikian kata Insan, aku membawa Kim Jong-yok, tanto aku, silakan duduk, biar ku bantu kau membubui obat dan membalutnya. Waktu bertempur tadi Tan Ciuok Seng tidak merasakan luka-luka di lengan dan pundaknya ini. Kini setelah diingatkan oleh Insan baru dah merasakan, katanya, begitu pun baik, biarlah merepotkan kau nonain. Tanto aku, kau sudah membantu sebesar itu pada ayah bundaku, urusan sekecil ini, kenapa kau malah sungkan terhadapku? Tapi setelah dia mengeluarkan Kim Jong-yok, dia sendiri jadi bimbang, maklum untuk membubungi luka dan membalut luka Tan Ciuok Seng. Dia harus membuka baju luar dan merobek lengan bajunya itu, sebagai seorang gadis perawan, kapan dia pernah bergaul dan bersentuhan kulit dengan jejaka. Mau tidak mau dia jadi malu dan serba kikuk lagi. Agaknya Tan Ciuok Seng tahu maksud hatinya, sambil kertak gigi segera dia robek lengan bajunya, katanya, nonain, serahkan Kim Jong-yok itu padaku, aku sendiri bisa membubungi luka ini. Karena Tan Ciuok Seng merasa rikuh, insan malah tak enak hati, katanya, Tanto aku, dengan sebelah tangan saja mana bisa kau membubungi obat dan membalutnya? Dengarlah kataku, rebahkan. Pelan-pelan Tan Ciuok Seng turunkan harpa yang digendong di punggungnya, lalu diaduduk berpunggung dahan pohon, katanya, terima kasih nonain. Banyak peristiwa dalam dunia ini yang tak pernah diduga sebelumnya, beberapa jam yang. Lalu kau masih menganggapku musuh, kini kau justru begini baik terhadapku, hatinya sungguh amat senang, maka tanpa dirasakan dia utarakan isi hatinya. Merah muka insan, katanya, iya, ya memang banyak persoalan yang sukar diduga sebelumnya. Tanto aku, kau tidak menyalahkan kecerobohanku bukan? Aku sendiri juga belum sempat berterima kasih kepadamu, kenapa menyalahkan kau? Em, obatmu memang lebih mujarab, rasa sakit sudah tak terasakan lagi. Masakah begitu cepat khasiat obat ini? Ucap insan tertawa, hari sudah gelap, bocah si liong itu sudah pecahnya linya, tanggung dia lari ke taitong dan tak berani balik ke sini lagi. Kita tak perlu buru-buru melanjutkan perjalanan, marilah istirahat di sini saja. Kau boleh tidur lebih dulu, biar aku jaga malam. Yang benar aku tidak pernah merasa lelah, malam ini tidak tidur juga boleh. Tanto aku, kata insan lembut, kepandainmu amat tinggi, namun badanmu bukan tulang besi otot kawat, dengarlah perkataanku, istirahatlah dulu. Paling sukar menerima kebaikan perempuan cantik, memangnya kapantan Cilok Sing pernah memperoleh perhatian gadis selembut ini. Seketika badan seperti segar dan semangat serta sembilir dihembus angin sepoi-sepoi, hatinya manis mesra. Katanya, baiklah aku mendengar nasihatmu. Tapi sekarang aku belum ngantuk. Tanto aku, bolahkah aku melihat harpamu sudah tentu boleh, kata insan mengelus harpa, harpa antik yang tak ternilai harganya, pastilah ini warisan keluargamu. Mendengar harpanya dipuji, hati Tan Cilok Sing semakin senang. Ternyata dia cukup ahli juga mengenali nilai-nilai barang antik, katanya, ya, warisan kakeku. Mungkin dia belum terhitung harpa antik yang tak ternilai, namun di dalam pandanganku, dia memang jauh lebih berharga dari benda mana saja. Apa betul tidak ada tanya insan tertawa? Tan Cilok Sing tersentak sambil tepuk dahi, katanya, ya, betul, memang ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari harpa ini, sesuatu apakah itu persahabatan dari kawan terdekat? Demikian ucap Tan Cilok Sing dikala mengucapkan kata-katanya ini, tanpa terasa dia teringat kepada Tuan Kiyamping, dalam hati dia pernah berjanji hendak menghadiahkan harpa ini kepada Tuan Kiyamping. Tapi insan salah mengartikan perkataannya, dan kira kata-kata ini ditujukan kepada dirinya, karuan mukanya jengah dan panas, katanya, Tanto aku, kaketmu adalah guru harpa nomor satu di kolong langit ini, tentunya kau cukup ahli juga men harpa. Terlalu jauh aku dibanding kakek. Sayang lenganku terluka, nanti setelah luka-lukaku semibuhku petik beberapa lagu untuk kau nikmati. Nonain, kau juga suka memetik harpa bukan? Petikan harpaku bukan merupakan irama, waktu kecil pernah aku belajar beberapa hari. Aku punya seorang teman, dia senang memetik harpa. Apakah si Awong ya? Ya, Tuan Kiyamping. Dari mana kau tahu? Di Taili pernah aku mendengar dia memetik harpa, memang bagus petikannya. Beberapa tahun lalu pernah dia tinggal sebulan di rumahku, sering gak memetik harpa untukku. Tapi aku tahu dan yakin petikannya tidak akan lebih bagus dari kau. Kau toh belum pernah mendengar aku memetik harpa, dari mana kau berani mengambil kesimpulan ini? Kenapa harus pernah dengar? Seorang guru ahli pasti menelorkan murid teladan, apalagi kakekmu adalah kiharpa yang diakui seluruh jagat. Eh, apa yang sedang kau pikirkan? Tanto aku tiba-tiba dia memperhatikan Tanciok Sing titik yang sedang melongo seperti mengingat-ingat sesuatu. Tidak ada yang ku pikirkan, aku hanya ingin lekas sembuh supaya dapat memetik beberapa lagu untukmu, yang benar dalam hati dia sedang berpikir, bila mereka menikah kak, harpa ini akan ku hadiahkan sebagai kado untuk mereka suami istri, ku rasa kadoku ini cukup luar biasa. M, yang satu pangeran suatu kerajaan, yang lain adalah putri seorang pendekar besar, mereka memang setimpal, sungguh merupakan perjodohan yang bahagia. Mekar seri tawa insan laksana sekuntum bunga, katanya, kalau begitu terima kasih lebih dulu. Tau aku, konon irama harpa dapat menenangkan pikiran orang, apa betul? Pernah aku mendengar cerita kakek, bila kepandayan memetik harpa seseorang telah mencapai tingkatan yang paling tinggi, rasa senang dan duka seseorang dapat kau kendalikan dengan alunan irama harpa. Sayang aku kurang ahli, kalau tidak ingin aku memetik sebuah lagu untuk meninababoka supaya lekas tidur. Tanto aku, sehari ini kau sudah cukup lelah, sudah saatnya kau beristirahat. Petikan harpa Tuhan Kongcu amat bagus, kau sebagai muridnya dalam hal ini, kenapa merendahkan diri? Silahkan kau petikan lagunya, ingin aku pulas di tengah alunan harpamu. Insan tertawa, katanya, yang benar aku ingin petunjuk dari kau sengguru yang ahli ini, baiklah ku petikan sebuah lagu, tapi jangan kau tertawakan diriku, lalu dia letakkan harpa. Di pangkuannya, sambil memetik, dia pun tarik suara bernyanyi. Lagu yang dibawakan adalah lagu yang mengisahkan seorang gadis yang merindukan Seng Jejaka, lagu yang cukup populer di kalangan rakyat jelata di Taito. Lagu ini diajarkan oleh Toan Kiamping di kala insan berusia 15, yaitu kali terakhir Toan Kiamping bertemu di rumahnya. Waktu itu dia masih kecil dan belum tahu makna lagu ini, cuma dirasakan lagunya enak dan merdu dinyanyikan. Kini waktu dia tarik suara di hadapan Tan Cio Ksing, habis lagunya mukanya pun merah jengah dan lekas-lekas menunduk. Begitu asik Tan Cio Ksing mendengarkan alunan lagu nan merdu dan empuk ini, tiba-tiba dia berpikir, pasti lagu ini diajarkan oleh Toan Kiamping, supaya kelak dalam malam pengantan mereka bisa hidup rukun bahagia, eh kenapa aku ngelantur. Mendengar lagu ini hati Tan Cio Ksing dirundung kesedihan, tapi lebih banyak ikut bahagia dan mesra. Tanpa terasa dia betul-betul tenggelam dalam alunan lagu merdu ini dan lelap. Di alam mimpi dia nampak senyumin san bak kembang mekar tengah bergan dengan tangan menghampiri dirinya, harpa antik segera dia persembahkan sebagai tanda kenang-kenangan bagi pernikahan mereka. Dalam mimpi Tan Cio Ksing bertemu dengan Toan Kiamping. Diam-diam insan memperhatikan dia memejam matu dan akhirnya lelap, tanpa terasa dia pun terkenang kepada Toan Kiamping. Selama ini dia tidak pernah berdekatan dengan jejaka siapapun, kecuali Toan Kiamping. Pernah beberapa kali Toan Kiamping bermain di rumahnya, sejak dia masih kecil dia sudah berkenalan. Tapi dikala dia berusia 15 itu Toan Kiamping lantas berpisah selama 3 tahun sampai sekarang belum pernah bertemu lagi. Dalam jangka 3 tahun kini kecuali dia menunggu kedatangan Seng Ayah yang tidak kunjung pulang, sering juga. Dia terkenang padanya selalu membawa kesan-kesan dan mengembirakan. Malam ini menghadapi Tan Cio Ksing yang sedang pulas di hadapannya, tanpa terasa dia terkenang pula kepada Toan Kiamping. Namun perasaan yang mengisi sanubarinya sekarang jelas berbeda lagi dengan kesan yang dirasakan pada saat-saat dulu bila dia terkenang kepada Toan Kiamping. Tak kira pemuda yang baru saja ku kenal ini sedemikian baiknya terhadapku. Sebaik Toan Toaku terhadapku, demikian batinen San Dia adalah anak tunggal, tiada kakak tak punya adik, maka di dalam sanubarinya selamanya dia pandang Toan Kiamping sebagai kakak kandung sendiri. Padahal Tan Cio Ksing baru dua kali bertemu dengan dia, jadi kalau dinilai secara tepatnya belum ada satu hari dia berkenalan. Walau baru berkenalan tapi hubungan mereka sekarang tidak layak diumpamakan baru berkenalan. Betapa mendalam hubungan Tan Cio Ksing terhadap keluarganya, mungkin jauh melebih hubungan baiknya dengan Toan Kiamping. Dia pernah menolong ayahnya, setelah ayahnya ajal, dari tempat ribuan li jauhnya, tanpa mengenal lelah berani menyerempet bahaya datang ke Taitong untuk mengembalikan barang ayahnya. Dia pun tuan penolong ibundanya segala persoalan keluarganya dia pun sudah jelas, malah mungkin lebih jelas dari apa yang dirinya ketahui. Masih ada satu hal yang sering membuat dia merasa jengah dan malu. Tio Tan Hang adalah gurunya, Tio Tan Hang sudah menyerahkan pedang jantan dan betina itu kepada mereka berdua. Bila sekarang dia terkenang kepada Tuan Kiamping, tak lain hanya merupakan kenangan Seng Adik terhadap Seng Kakak Belaka. Kenangan itu memangnya menyenangkan, menyejukkan Sanu Beri, namun asal-usul rasa senang ini tak lebih hanya merasa puas pernah mendapat perlindungan dan kasih Seng Kakak. Dinilai dari kejadian yang dialaminya sehari-hari ini, pemuda yang baru dikenalnya ini ternyata tak bedanya dengan Tuan Kiamping, memrela dan melindungi dirinya dengan penuh kasih sayang. Namun kasih sayang yang diterimanya dari Tan Cio Ksing agaknya berbeda dengan kasih sayang yang pernah diperolehnya dari Tuan Kiamping, perasaan yang peka ini sudah tentu sukar dijelaskan dengan kata-kata. Bila dia terkenang pada Tuan Kiamping muka nyetakan merah jengah, kini berhadapan dengan Tan Cio Ksing tanpa merasa wajahnya terasa panas. Tan Cio Ksing sudah tidur, tidak enak dia menunggui laki-laki asing yang sedang pulas dengan gayanya yang lucu ini, maka dengan langkah ringan dia beranjak lewat dari samping orang. Di dalam sanubarinya mulailah timbul perbedaan pendapat tentang laki-laki asing dihadapannya ini dengan Tuan Kiamping yang sudah lama dikenalnya. Tuan Kiamping berwatak lemah lembut sebagaimana seorang sekolahan dari keluarga bangsawan, sikapnya ramah dan terbuka, bukan saja ilmu silatnya tinggi, main harpa, catur, membuat syair dan menggambar juga serba bisa. Pernah dirinya diajar memain harpa, mengajar dirinya menulis serta menggambar dirinya serta membuatkan syair lagi. Bicara sesungguhnya, dia amat suka dan senang kepada Tuan Toako ini. Walau belum sehari dan berkenalan dengan Tan Cio Ksing, tapi perasaan sudah jelas menunjukkan bahwa dia bukan sejenis laki-laki seperti Tuan Kiamping. Kepandaian memetik harpa Tan Cio Ksing mungkin lebih tinggi dari Tuan Kiamping, tapi meski petikan harpanya tiada bandingan, sikap dan tindak tanduknya sebagai pemuda kampungan tetap terlalu menonjol. Akan tetapi bahwasannya, Tan Cio Ksing tidak pernah berusaha untuk menyembunyikan kekampungan dirinya, dia tetap menampilkan keaslian dirinya di hadapan insan. Memang dia amat menyukai Tuan Kiamping, senang akan sikapnya yang ramah dan romantis, senang akan wataknya yang terbuka dan suka mengambil dirinya, tapi kemurnian dan keaslian Tan Cio Ksing yang serba kampungan dan sederhana ini justru menimbulkan kesan yang mendalam, kesan yang mantap dan dapat dipercaya. Sukar dia memberi jawaban pada tanda tanya hati sendiri, apakah setelah dia bergaul lama dengan Tan Cio Ksing dirinya akan menyukainya pula seperti dirinya menyukai Tuan Kiamping, tapi dia yakin bahwa Tan Cio Ksing pasti akan membencinya. Pikir punya pikir tanpa merasa merah pula muka insan angin malam yang berhembus semilir menyegarkan badan, sesaat Gam Longo lalu berpikir, kenapa aku harus membandingkan kedua orang ini? Toh aku tidak ingin menikah dengan Tuan Tuan Kho, meski Tan Cio Ksing membawa pedang jantan, memangnya aku harus kawin dengan dia. Usiaku toh masih muda, kenapa harus bikin susah diri sendiri? Untuk apa aku pikirkan persoalan tetek bengek ini sepagi ini? Selamanya dia belum pernah memikirkan soal nikah, soal masa depannya, malam ini baru pertama kali. Dia tidak akan memikirkan lagi, namun perasaan hatinya tetap gejolak tak mau tenang. Tanpa merasa dia beranjak semakin jauh ke dalam hutan, semakin jauh pula meninggalkan tempat Tan Cio Ksing mendengkur. Kuda putih dan kuda rampasan Tan Cio Ksing itu entah berada di mana, mungkin pergi mencari rumput segar, sebagaimana sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, entah kemana mereka sedang bermain cinta di malam nan permai ini. Tiba-tiba sayuh-sayuh seperti didengarnya suara ringkik kuda. Semula di akhirah kuda putihnya itu menemukan kembali. Tempat istirahat majikannya. Tapi sesaat lagi kuda putih tidak kunjung muncul, malah dia mendengar langkah kaki orang. Insan senunyi di belakang sebuah pohon besar, malam ini bulan purnama, di bawah penerangan bulan purnama tampak dua bayangan orang muncul di balik lekukan gunung sebelah sana dari bentuknya kelihatan mereka laki dan perempuan. Keduanya jalan berendeng, tidak menunggang kuda. Lekas insan mendekam sambil pasang kuping, didengarnya yang perempuan sedang berkata, aneh, entah kenapa kuda putih kita punya ini tadi kelihatan gelisah dan tidak tenang, tidak tunduk perintah lagi, tahu-tahu kita dibawanya ke sini. Insan terperanjat, suara perempuan ini seperti sudah hamat dikenalnya. Disusul seorang laki-laki berkata, sudah sehari penuh dan setengah malam ini kita berkelana, umpama kuda tidak lelah manusia yang akan keletihan. Siaw mo'ai kau memang harus beristirahat. Ingpiawoko, kata perempuan itu, kau tidak tahu kenapa aku menguatirkan adik dari keluarga itu, bahaya yang mengancam kota Taitong sudah tiada, ingin rasanya aku tumbuh sayap terbang ke sana menemuinya. Memang aku juga mendapat titip antoan Kiamping untuk cepat-cepat disampaikan padanya, demikian kata laki-laki itu, kuda putih kita berlari secepat terbang, yakin besok juga kita sudah bisa sampai di Taitong, kau pun tidak perlu terburu-buru. Marilah cari tempat yang bersih supaya kau bisa beristirahat. Aku akan berjaga malam, besok pagi, aku akan bangunkan kau. Mendengar pembicaraan mereka sungguh kejut dan girang, hati insan, kini dia sudah tahu siapa kedua orang laki perempuan ini. Mereka bukan lain adalah Kang Lam Siang Hiap, Kuik Aingan dan Cheong Bin Siu yang ingin ditemuinya di markas Kim Tsu Chee Chu. Tak kira sebelum dia sampai ketujuan, kedua orang ini sudah mencarinya juga. Mereka menempuh perjalanan malam hanya ingin selekasnya menemukan aku, demikian batin insan, biar aku jam dulu, nanti akan kugoda mereka, kedua muda mudi itu sudah memasuki hutan, jaraknya tidak jauh dari tempat insan sembunyi. Begitu mereka dekat insan sudah siap untuk muncul secara mendadak supaya kedua orang itu terperanjat dan kesenangan. Ternyata langkah mereka berhenti, agaknya sedang celingukan mencari sesuatu tempat cocok dan bersih. Melihat mereka tidak maju lebih lanjut, insan sudah siap melompat keluar memberi kejutan, tiba-tiba didengarnya Cheong Bin Siu tertawa, katanya, Kera bagaimana kau hendak menyampaikan isi hati Toan Kiam Ping kepada adik keluarga ini itu. Kali ini berbalik insan yang terkejut, Toan Kiam Ping hendak menyampaikan isi hati apa terhadapku. Kenapa pula harus melalui mereka untuk menyampaikan kepadaku sesaat ini jantung insan berdebar keras, hatinya juga bingung dan gelisah. Terdengar Kwe Ing yang berkata dengan tertawa, diarikuh mengatakan kepadaku, aku sendiri juga rikuh untuk menyampaikan pesannya itu kepada adik keluarga In. Adik Cheong, untuk hal ini terpaksa aku memohon bantuanmu. Bukan membantu untuk kepentinganku, tapi membantu untuk kepentingan Toan Toaku. Memang Toan Toaku harus dikasihani meski namanya dia seorang pangeran, hidup makmur dan serba berkecukupan, namun dia kurang mendapat seorang teman sejati, hingga sampai sekarang dia masih jejaka. Beberapa tahun lagi si Ong Ya yang selalu disanjung puji rakyatnya ini bukan mustahil akan menjadi lo Ong Ya, memang pantas kita membantu dia. Betul, hanya kau yang bisa membantu dia untuk ini kau tidak bisa menampik lagi. Agaknya Cheong Bin Siu juga ingin memuaskan rasa ingin tahunya, katanya tertawa, bukan soal bagiku untuk membantu kesulitannya itu, nah coba kau tuturkan persoalan pribadi apa yang pernah dia bicarakan dengan kau. Terhadapmu boleh aku katakan terus terang tapi jangan nanti lantas menggoda dia. Mungkin kau belum tahu pangeran kita yang satu ini biasanya bergaul bebas dan terbuka, namun waktu ia bicara soal isi hati sendiri, eh, lucu sekali sikapnya malu-malu kucing, mukanya merah seperti nona jelita layaknya. Cheong Bin Siu cekikikan, katanya, tak usah kau ngelantur sejauh itu. Ceritakan saja bagaimana dia utarakan isi hatinya padamu. Hari itu aku membujuknya supaya lekas menikah, ku katakan sekarang kau sudah tiba saatnya untuk berkeluarga, adalah pantas kalau dia sekarang sudah punya calon permaisuri. Dia hanya diam saja sambil menunduk. Ku katakan kau bun bucoan kai, serba pandai silat dan sastra, adalah pantas kalau pandanganmu terlalu tinggi, perempuan biasa pasti tidak masuk dalam hitunganmu. Tapi untuk menemukan perempuan yang cocok memang sukar, bolehlah untuk ini kau sedikit mengalah saja. Eh, setelah ku olok-olok begini, dia malah mau bicara. Coba terkah apa yang dia katakan? Nama pujaan hatinya lantas dia beritahukan kepadamu, dia justru tidak sewajar itu dalam bicara soal ini. Dia menghala nafas lebih dulu, lalu dengan suara selirih nyamuk. Dia berkata, terbalik perkataanmu, bukan aku memandang orang terlalu tinggi, adalah aku sendiri malah yang khawatir tidak sesuai menjadi suaminya. Mendengar jawabannya ini saking senang aku berjingkrak sambil ke pelok tangan, kataku, jadi kau punya pujaan hati, lekas kasih tahu padaku, nona dari keluarga mana dia. Sesaat lamanya dengan suara tersendat baru dia berkata, kau pun sudah kenal nona ini, ayahnya adalah pendekar besar yang tersohor di kolong langit ini, sejak kecil dia sudah kelihatan cerdik pandai dan lincah jenaka, ayu di luar imbut di dayam, sejak beberapa generasi kedua keluarga kita sudah ada hubungan erat, selama ini dia memandangku sebagai toakonya. Waktu kecil dulu pernah aku berkelakar sama dia, ku katakan kelak aku pasti akan mengawini dia, waktu itu hanya bermain saja, tapi pada terakhir kali aku bertemu dengan dia, dia sudah merupakan gadis yang sudah mekar dan jelita, sesampai di rumah aku jadi terserang sakit malah rindu, tak bisa aku melupakan wajahnya, baru sekarang aku sadar bahwa aku sudah tidak boleh berkelakar lagi, aku betul-betul ingin mengawininya. Sesaat aku masih belum tahu dan tak teringat siapa nona yang dimaksud, sambil berpikirku korek pula keterangannya, tanyaku, keluarga kalian sudah berhubungan turun-menurun kenapa tidakkah suruh comblang untuk meminangnya, dengan kedudukan sebagai pangeran memangnya kuatir pihak perempuan menampik. Dia menghela nafas pula, katanya, usiaku belasan tahun lebih tua, selama ini kuanggap dia sebagai adik cilik, bagaimana tidak riku untuk bicara soal jodoh. Ku katakan tak perluka sendiri yang menyampaikan isi hatimu, cari seorang comblang untuk meminang kepada orang tuanya, kan beres. Dia bilang ayah si gadis sudah hilang sejak tiga tahun yang lalu kini dia hanya sebatang kera, tinggal di rumah. Sampai di sini baru aku sadar dan tahu, teriakku sambil berjingkrak, oh, jadi yang kau maksud adalah putri intai hiap, kita punya adik dari keluarga itu. Kalau Ceng Bin Siung merasa di luar dugaan, insan sendiri juga tidak mengira sama sekali, diam-diam dia mencuri dengar pembicaraan kedua muda-mudi ini, sampai di sini tak terasa jengah dan panas wajahnya, hatinya gundah dan bingung, tak tahu entah apa yang harus dilakukan. Kelakar Toan Kiam Ting terhadap dirinya dulu sebenarnya sudah lama dia lupakan, kini tiba-tiba mendengar orang menyinggung kejadian lucu itu masa lalu kembali menggelitik sanubarinya. Waktu itu usianya baru 9 tahun, masih nona cilik yang suka ingusan, hari itu dia ditemani Toan Kiam Ting turun kekali menangkap ikan, maklum kali kecil yang tidak dalam airnya, airnya warna kuning, berlumpur lagi, sebagai seorang pangeran kapan Toan Kiam Ting pernah bermain di tempat sekotor ini. Tapi demi menyenangkan hati insan, dengan rasa was-was dia menggandeng insan turun kekali yang berlumpur itu menangkap ikan, pakaiannya yang mewah dan serba baru itu khawatir kotor, dasar insan memang gadis nakal sengaja dia menciprati pakaian baru orang dengan air dan lumpur, hingga pakaian orang berlepotan lumpur. Siangnya In Hao memanggil pulang makan, kebetulan dia saksikan insan membuat kotor pakaian Toan Kiam Ting, dengan tersenyum dia memberi nasihat kepada putrinya, kau budak liar ini begitu nakal, kelak siapa berani menjadi suamimu? Hektometer, kalau kau masih nakal juga kelak bagaimana kau bisa memperoleh suami, setelah mendapat tegoran ayahnya ini memang nensan merasa takut, setelah makan dam diam dia bertanya kepada Toan Kiam Ting, apakah anak perempuan harus menikah? Bagaimana kalau aku tidak bisa memperoleh suami waktu itu Toan Kiam Ting? Terpingkal-pingkal, katanya, adik cilik, kau tidak usah khawatir, kelak akulah yang akan mengawini kau. Sungguh tak nyana kelakar Toan Kiam Ting di masa kecil dulu, sekarang sikapnya menjadi serius. Kalau dulu masih kecil, setelah ditegorayahnya dia pernah tanya kepada Toan Kiam Ting bagaimana kalau dia tidak bisa mendapatkan suami. Kini setelah tahu bahwa Toan Kiam Ting betul-betul hendak mempersunting dirinya dia pun tidak tahu bagaimana baiknya, memangnya kepada siapa sekarang dia harus merundingkan hal ini. Karena gelisah insan berdiri terlongong. Tadi dia sudah siap melompat keluar hendak membuat kaget Kuik Aing yang berdua, kini karena malu dia malah menyembunyikan diri tak berani mengunjuk diri. Dia takut Ciong Bin Siu betul-betul menyinggung soal pernikahan ini, kira bagaimana dia harus menjawab nanti. Dikala dia kebingungan itulah tiba-tiba didengarnya ringkik tiga ekor kuda yang bersahutan. Kuik Aing yang berjingkrak kaget serunya, di dalam hutan ada. Ciong Bin Siu juga melompat berdiri teriaknya senang, Kuik Piyako, coba kau dengar agaknya ringkik kuda putihku itu. Betul, suaranya memang mirip, sahut Kuik Aing yang. Lekas kita tengok ke sana. Ciong Bin Siu sudah lari lebih dulu ke arah datangnya suara. Lekas Kuik Aing yang menyusul kencang, tinggal insan seorang yang masih berdiri menjublek di tempat. Tak lama kemudian terdengar suara benturan senjata dan bentakan serta makian dari dalam hutan. Insan yang terlongong tiba-tiba tersentak kaget, pikirnya, Celaka, mungkin mereka sudah bertarung dengan Tanto Aku, bagaimana aku harus bertindak? A.I., kenapa keadaan semakin berabeh begini? Jejaka dan perawan sama-sama bermalam di hutan nan sepi dan jauh dari keramaian, meski mereka sama-sama suci bersih dan bergaul secara terang-terangan, betapapun akan menimbulkan kesan jelek di mata umum. Apalagi kedatangan Kuik dan Ciong justru hendak menyampaikan kabar bahagia akan pinangan Tuan Kiamping terhadap dirinya. Bila mereka menemukan aku bersama Tanto Aku di malam nan gelap ini di hutan, entah bagaimana mereka memperkirakan diriku tanpa kuasa merah dan panas pula muka Insan. Tapi jika dia tidak segera mengunjuk diri, mungkin urusan bisa lebih payah dan tak karuan. Jadinya, terpaksa Insan buang segala pikiran yang tidak enak, dengan mengeraskan kepala lekas dia berlari ke arah datangnya suara. Apalagi yang dia tebak memang tidak salah, Kang Lani Siang Hiap memang sudah berhantam dengan Tan Chiok Sing. Tan Chiok Sing juga terjaga oleh suara ringkik kuda, dia kira ada orang hendak mencuri kudanya, maka bergegas dia bangun, belum lagi dia menemukan kudanya, jejaknya sudah ditemukan oleh Kang Lam Siang Hiap. Malam ini bulan purnama memancarkan sinarnya yang redup, baru saja dia kucek-kucek metu dan belum melihat siapa kedua pendatang ini, mereka sudah mengenali Tan Chiok Sing lebih dulu. Kebetulan dikala mereka berhadapan inilah tampak kedua kuda putih itu juga muncul dari dalam hutan. Begitu melihat kuda putih miliknya itu tanpa banyak bicara seret, Cheong Bin Siu segera menusuk ke arah Tan Chiok Sing. Tan Chiok Sing juga sedang membentak, maling kuda bernyali besar. Hanya kau, kau kiranya kau. Cheong Bin Siu menghardik, kau maling cilik ini tak nyana kebentur dengan pemiliknya bukan mulut bicara pedang tak berhenti. Terpaksa Tan Chiok Sing cabut pedang menangkis, dengan jurus Sian Nio Hoat tiba-tiba dia balas menusuk dari posisi yang tidak terduga oleh Cheong Bin Siu. Jurus serangan. Ini memaksa lawan untuk membela diri lebih dulu, sehingga Cheong Bin Siu harus menarik pedang kalau tidak pasti pedangnya tertabas kutung. Tan Chiok Sing menarik napas lega, teriak-teriaknya lekas, Cheong liat, jangankah salah paham, aku sengaja hendak mengembalikan kuda putihmu itu. Melihat ilmu pedang Tan Chiok Sing begitu lihai, kejut kuik ing yang bukan main, kuatir Seng Tiao Moai kecundang, lekas dia pun mencabut senjata. Kung fu kuik ing yang jauh lebih tinggi dibanding Cheong Bin Siu, begitu ilmu pedang dikembangkan, tipu-tipu serangannya ternyata bergelombang ras susul menyusul tak kenal putus. Walaupun permainan ilmu pedangnya ini dalam pandangan Tan Chiok Sing hanya sepele saja, tapi karena dia tidak bermaksud jahat dan tidak ingin melukai lawan supaya tidak menimbulkan salah paham lebih mendalam apalagi dia tak boleh memapas kutung senjata lawan, sehingga Tan Chiok Sing harus sedikit memeras keringat menghadapi kedua lawan ini, bahwa dirinya hampir saja kecundang, sudah tentu Cheong Bin Siu tidak mau percaya akan seruan Tan Chiok Sing. Serunya gusar, kau bangsa cilik ini, waktu dianggapoh tempoh hari, aku sudah curiga akan tindak tandukmu yang jahat ini, kuda putih ku care bagaimana bisa terjatuh ke tanganmu. Jelas kau adalah sekomplotan dengan pembegal dianggapoh itu. Masih berani kau membual mengudal mulut manis hendak menipuku lagi. Belum habis dia mengamuk, mendadak didengarnya sebuah suara nyaring berteriak, Siu Cici, kakak Siu, dia tidak menipu kau, apa yang dia katakan memang benar. Karuan Kuik dan Cheong berdua melengak dan berhenti sambil berpaling, lekas Tan Chiok Sing melompat jauh ke belakang seraya mengembalikan pedang ke dalam sarung, katanya, Nah, kalau kalian tidak percaya padaku memangnya kalian tidak percaya kepada nonain bahwa dirinya dituduh semenamen sebagai anak muda adalah jamak kalau hatinya. Agak dongkol, cepat dia menyingkir tanpa bersuara, biar Insan yang membela dirinya. Sejenak Cheong Bin Siu tenangkan diri, melihat yang berdiri di depannya benar-benar adalah Insan, sesaat Gam Longo tak percaya akan pengelihatannya, Insan tertawa, katanya, Kak Siu, kau sudah tidak mengenalku lagi? Haya, teriak Cheong Bin Siu kegirangan, Adik San, memang kau ini. Kukira dari mana munculnya pemuda setampan ini. Aku hendak mencari kalian di tempat Siu Pepek, kuatir kurang leluasa di perjalanan, maka terpaksa aku menyamar. Kami juga hendak mencarimu di Taito. Dia, siapa dia? Tanya Cheong Bin Siu. Melihat Insan menyaru pemuda seperjalanan dan bermalam di hutan ini, karuan timbul rasa curiganya. Seperti juga kalian, Tanto Aku ini adalah teman baik Toan Kiamping pula, sengaja dia datang ke Taitong mencariku, demikian tutur Insan tapi baru hari ini juga kami berkenalan, lalu dengan tertawa dia menambahkan, tidak berkelai tidak akan kenal, terus terang aku pun pernah salah paham padanya, malah melabraknya tak karuhan. Malah kalian ku perkenalkan. Tanda Tanya mengganjel dalam benak Kwiik dan Cheong, terpaksa mereka memberi hormat kepada Tan Cheok Sing, kata Cheong Bin Siu, kudaku ini tempoh hari dirampas oleh kawanan pejahat di Ang Wapoh, entah bagaimana bisa berada di tangan Tan Heng dalam hat tidak membatin, kalau dia teman Toan Kiamping, kenapa tidak pernah diceritakan pada kami. Sementara mereka bicara kedua ekor kuda itu sudah datang menghampiri, kuda putih itu meringkik perlahan dan mengelus mukanya ke muka Cheong Bin Siu sejenak lalu berlari pula ke arah Tan Cheok Sing dan bermesraan. Kuda putih ini memang cerdik dan pandai, tingkahnya ini seakan ingin memberitahu kepada majikan lamanya bahwa dia bersahabat baik dengan Tan Cheok Sing. Kuda putih milik Kwiik Ing yang juga berlari datang, Kwiik Ing yang berkata dengan tertawa, tak heran sampai di sini kau tidak mau pergi, kiranya kau menemukan pasangan di sini. Baiklah, pergilah kalian bermesraan jangan mengganggu aku di sini, kedua kuda ini dapat menangkap perkataan majikannya, berendeng segera mereka berlari masuk ke dalam hutan. Kuda rampasan Tan Cheok Sing baru sekarang mendatangi dengan lesu dan tunduk kepala, dia tidak berani ikut ke sana terpaksa dia menyingkir ke sana sendirian, kasihan melihat keadaannya yang kelihatan sedih. Kecut hati Tan Cheok Sing melihat keadaan kudanya, diam-diam dia membatin, melihat kawan lama adalah jamah kalau dia melupakan teman baru. Demikian seng kuda, begitu pula manusia. Adik Siu, ujar Kwiik Ing yang. Kudamu itu juga mesra terhadap Tan Heng, bila Tan Heng tidak pernah menolongnya, pasti dia takkan bersikap demikian, mau tidak mau dia sedikit percaya akan omongan Tan Cheok Sing. Kak Siu, memang Tanto Ako yang merebut kembali kuda putihmu itu dari tangan kawanan berandal di Anglapoh. Kudamu itu sedikit terluka, Tanto Ako pula yang menyembuhkan. Begitu baik Tanto Ako terhadapnya, adalah jamah kalau dia juga bersahabat terhadapnya. Demi mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya, sepanjang jalan dia mengejar dan menguntit jejak kalian dari Tai Li sampai di sini. Tiong Bin Siu jadi rikuh, katanya, Tanto Ako tadi aku menuduhmu, mohon dimaafkan. Ah, tidak apa, sahutan Cheok Sing tawar, syukur kuda ini sudah ku kembalikan kepada pemiliknya, terhitung tercapainya. Keinginanku. Tanto Ako, ucap Tiong Bin Siu cekikikan, kau memang orang baik, pantas adik cilik dari keluarga AIN kita ini baru saja kenal sudah begitu percaya padamu. Sebagai gadis cilik sudah insan merasakan duri tajam pada perkataan Tiong Bin Siu, seketika merah wajahnya, katanya tertawa dipaksakan, Kak Siu, salah omonganmu, aku sendiri juga pernah kapiran orang baik. Waktu pertama kali aku bertemu dengan Tanto Ako, hampir saja aku membalas budi kebaikannya dengan serangan-serangan mematikan. Kuik dan Tiong sama melengat, kata Tiong Bin Siu, oh, jadi Tanto Ako juga cuan penolongmu. Oh, ya, tadi kau bilang pernah melabrak Tanto Ako, apakah yang telah terjadi tanya Kuik Ingyang? Maka insan ceritakan pengalaman yang menimpa ayahnya kepada mereka, lalu ditambahkan bahwa demi melaksanakan pesan ayahnya. Tan Cio Ksing menempuh perjalanan yang jauh, mengalami berbagai rintangan dan ancaman bahaya sampai di Taitong serta menyerahkan barang peninggalan ayahnya kepada dirinya. Tapi tentang pertemuan Tan Cio Ksing dengan ibunya tidak diceritakan. Mendengar betapa gagah perkasa sepak terjang Tan Cio Ksing, tak ubahnya sebagai kaum pendekar umumnya, timbul rasa kagum dan hormat Kuik dan Tiong terhadap Tan Cio Ksing. Tapi dalam hati mereka juga menghuatirkan nasib teman mereka atau An Kiyamping. Mereka pikir betapa erat dan mendalam hubungan Tan Cio Ksing dengan keluarga In, mungkin demi membalas budi kebaikan orang, insan bisa jatuh hati dan kelak jadi istri Tan Cio Ksing malah. Kini mereka bicara terpencar, Ciong Bin Siu tarik insan ke samping sana, katanya lirih, Tuan Toaku amat merindukan kau, sebetulnya dia titip pesan pada kami supaya kau mengungsi ke Taili soalnya waktu kami tiba di sini Taitong sudah aman, maka kami putar jalan langsung menuju ke markas Kim Tujucu lebih dulu. Ya aku sudah tahu, ujar insan lalu kau mau kemana? Pergi ke Taili atau mau menemui Kim Tujucu? Sudah tentu aku akan ajak kalian menemui Ciu Pepek lebih dulu. Beliau adalah saudara angkat ayahku, kuduga dia pasti juga merindukan aku. Memang dia amat merindukan kau. Kalau tidak setelah tahu Taitong sudah aman, beliau lantas suruh kami kemari mencari jejak dan beritamu. Tapi bila dia tahu kau selamat saja pasti lega hatinya, bukan maksudnya supaya kau kesana membantu dia. Bila kau pergi ke Taili dulu bukan saja dia tidak akan menyalalahkan kau, malah dia akan ikut girang. Di hadapan Tan Ciuok Sing sudah tentu tak enak. Ciong Bin Siu menjadi mak comblang bagi Tuan Kiamping, maka secara samar-samar saja dia menyampaikan keinginan Seng Pangeran. Aku tahu Ciu Pepek tidak membutuhkan bantuanku, tahu harus kesana secepatnya. Ciong Cici, kapan kau meninggalkan markas? Baru kemarin dulu kalau begitu tahukah kau temtai hiap dengan ibuku apakah sudah sampai di markas? Ciong Bin Siu melengak, katanya, jadikah sudah tahu bahwa Pekbo, Pekbo sudah meninggalkan, meninggalkan, tak enak dia meneruskan perkataannya. Benar, aku sudah tahu ibu sudah meninggalkan keluarga Liong. Bagaimana aku bisa tahu kelak akan ku jelaskan? Padamu, sekarang beritahu padaku, apakah beliau sudah tiba di markas Ciu Pepek dengan aman? Sebetulnya ingin aku memberitahu kepadamu, cuma, entah, agaknya dia kuatir bila insan tidak senang dirinya menyinggung perihal ibunya. Ibuku ditipu orang sehingga dia berpisah dengan ayah. Tapi betapapun dia adalah ibu kandungku. Maka legalah hati Ciong Bin Siu, lebih leluasa pula dia bercerita, satu jam sebelum kami meninggalkan markas kebetulan temtai hiap dan ibumu telah tiba, aku juga belum sempat bicara dengan beliau. Dia pun tidak tahu bahwa aku adalah temanmu. Ibuku memang sengsara dan banyak menderita, sudah belasan tahun berpisah dengan dia, kini dia sudah berada di ambang mata. Kakak Ciong, coba kau pikirkan, tidak pantaskah aku menemuinya? Karena Ciong Bin Siu belum tahu bahwa insan sudah memaafkan kesalahan ibunya, maka tadi dia membujuk insan watuk pergi ke Tahili saja, kini setelah tahu duduk persoalannya, maka tidak pantas kalau dia mendesaknya supaya pergi ke Tahili menemui Tuan Kiamping. Tanpa terasa hari sudah menjelang fajar. Manusia menghadapi urusan bahagia pasti bangkit semangatnya, pemau ini memang tidak salah, demikian kata Ciong Bin Siu tertawa, semalam aku tidak tidur, setelah bertemu kau, kita berangkat sekarang, malam nanti kau akan bertemu dengan ibumu, bersama insan berdua mereka menunggang satu kuda jalan di depan. Tan Ciong Sing mencemplak kuda yang dirampasnya dari pasukan Watsu, bersama Kuik Ing yang mereka jalan berendeng. Dalam perjalanan Kuik Ing yang sengaja bicara tentang Tuan Kiamping, katanya, Tuan Toa Komemang, teman sejati yang patut dipuji, sebagai seorang pangeran, bukan saja serbab pandai kungfu dan sastra, terhadap teman pun dia tidak pandang bulu, jiwanya besar dan lapang dada tak pernah dia mengagulkan sebagai keturunan bangsawan. Tan Ciong Sing berkata tawar, betul orang macamku yang golongan kroco ini, dia pun sudi bersahabat denganku. Tan Heng terlalu sungkan, orang yang memiliki kungfu setinggi kau, kami dapat berkenalan adalah keberuntungan kami. Seperti juga Tuan Toa Koe, kau memang kawan yang sukar dicari bandingannya. Getir suara Tan Ciong Sing, mana aku bisa dibanding dengan si wong ya? Memang keseluruhannya Tuan Toa Koe serba baik, hanya ada satu bagi kami para temannya ikut merasa menyesal. Soal apa yang harus disesalkan tanya Tan Ciong Sing? Kata Kuik Ing, yang usianya sudah hampir 30, tapi sejauh ini dia belum menikah. Betul, rakyat jelata Tai Li bila memperbincangkan si wongnya, pasti juga menyinggung soal ini. Kuik Ing yang cukup tahu diri, tak enak dia bicara secara sendirian, maka dia berpikir. Kelihatannya dia juga cukup cerdik, ku rasa dia sudah dapat merasakan junturungan kata-kataku, tiba-tiba Tan Ciong Sing memutar pokok pembicaraan, tadi seperti ku dengar Ciong Li Hiap mengatakan, bahwa Kim Tu Ti Chiang Trem Tai Hiap sudah sampai di markas Kim Tu Ce Chu, apakah Kuik H.C.N.G. sudah bertemu dengan Trem Tai Hiap? Teringat sesuatu Kuik Ing yang lantas tanya, Tan Heng, apakah kau juga kenal dengan Trem Lor Chiang Puch? Kenal sih tidak. Tapi dua hari yang lalu pernah aku bertemu dia di rumah keluarga Intai Hiap, dia pernah menyuruhku menemui dia. Betulah kalau begitu, jadi pendekar muda yang dia ceritakan itu kiranya kau Tan Heng. Ah, jadi dia pernah menyinggung diriku terhadap Kuik H.C.N.G., apakah dia ada pesan untuk aku? Waktu itu kebetulan aku sudah siap turun gunung hanya sekejap aku bicara dengan beliau. Dia suruh aku perhatikan di sepanjang jalan seorang pemuda si Tan yang menggendong harpa. Tapi bila Tan Heng tiba di markas nanti mungkin takkan ketemu dia. Loh, kenapa? Trem Tai Hiap bilang, dia masih ada janji dengan Ip Chu King Tian Lui Tai Hiap yang belum dia tepati, kemarin setelah dia mengantarin Pek Bo sampai di markas, lantas pamitan dengan Kim Tu Ce Chu, hanya menginap semalam, hari ini dia sudah berangkat ke KW Ilin untuk menemui Lui Tai Hiap. Kononit Chu King Tian sudah menghilang sejak 3 tahun lalu, rumah tinggalnya di KW Ilin juga sudah dibumi hanguskan. Apakah dia titip kabar untuk Tem Tai Hiap, atau Tem Tai Hiap mendengar kabar beritanya dari lain tempat, kini diketahui bahwa dia sudah kembali ke KW Ilin? Waktu itu aku sudah siap meninggalkan markas, jadi tak sempat banyak bicara dengan Tem Tai Hiap. Tapi ku dengar pembicaraannya dengan Kim Tu Ce Chu, katanya 3 tahun yang lalu sebenarnya dia sudah pernah janji dengan Lui Tai Hiap karena kematian In Tai Hiap, sehingga janjian pertemuan kali itu gagal. Maka janji diperbarui lagi untuk bertemu 3 tahun yang akan datang. Tan Chok Sing Gam saja tanpa bersuara, hatinya bingung dan pikiran kalut. Tan Heng, apa yang kau pikirkan? Tiada apa-apa, aku hanya mengharap bertemu sekali lagi dengan Tem Tai Hiap. Entah Tem Tai Hiap ada titip omongan untukku tidak? Ya, dia ada titipan omongan untuk disampaikan padamu, dia bilang, bila di tengah jalan kau bertemu pemuda yang menggendong harpa, katakan padanya, aku akan kembali ke sini, setelah menepati janji pertemuan dengan Lui Tai Hiap. Suruh dia menunggu di markas saja, Tan Heng agaknya dia hanya tahu kau sitan tapi tidak tahu namamu. Betul, dua kali aku bertemu dengan dia dalam waktu singkat dan tergesa-gesa, belum aku memberitahukan namaku. Kepadanya, tiba-tiba dia menarik tali kendali memutar balik kodanya. Tan Heng, apa yang kau lakukan? Tolong sampaikan kepada Non Aen, katakan aku tidak bisa mengiringi dia pergi ke markas Kim Chu Ce Chu. Kebetulan waktu itu Aen San sedang menghentikan kodanya karena mereka berdua tertinggal jauh di belakang, teriaknya sambil berpaling, Hai lekas kalian kemari. Kuih Ing yang segera tarik suara, Non Aen. Tanto Ako bilang tidak akan pergi ke markas. In San kaget, teriaknya, Tanto Ako, tunggulah sebentar. Kuih Ing yang tersenyum katanya, Tanto Ako, umpama benar kau ingin pergi, sepatutnya pamitan dulu kepadanya. In San dan Ciong Bin Siung ke perak kodanya putar balik, Tanto Ako kau hendak kemana? Aku akan kembali ke KWI Iin. Tiada angin tidak hujan, kenapa tiba-tiba hendak pulang ke rumah? Bukankah kau pernah bilang rumahmu sudah tiada? Kedatanganku kali ini mengemban tiga tugas. Pertama mengembalikan barang marisan Intai Hiap. Kedua membawa pesan Toan Kiamping untuk Non Aen. Ketiga mengembalikan kudap putih ini kepada Ciong Li Hiap. Tiga tugasku laksanakan ku pikir aku harus segera pulang dulu saja. Berkerut alis In San, katanya, sudah tiba di sini, tinggal sehari perjalanan lagi, kenapa tidak kau menemui Kim Chu Ce Chu lebih dulu toh kau tiada urusan penting? Justeru baru saja ku ketahui adanya sebuah urusan, maka perlu segera pulang ke rumah. Di sini hakikatnya tiada keperluan lagi untukku. Urusan apa yang baru saja kau ketahui tanya In San Kwi Ing yang segera menyela, Kim Chu Ti Chiang Tam. Tai Hiap pergi ke Kwe Ilin untuk menemui Ed Chu King Tian Lui. Tai Hiap, pagi hari ini dia berangkat ke sana. Baru aku ketahui akan berita ini. Oh, jadi kau hendak pulang ke Kwe Ilin menemui mereka betul, ingin aku selekasnya bertemu dengan Tam. Tai Hiap, sahutan Siok Sing. Tapi Tam Tai Hiap kan akan kembali ke sini bukan In San mendesak lagi. Ya, betul, selaku ing yang pula, tadi sudah ku jelaskan tentang ini. Tam Tai Hiap jelas akan pulang ke sini, kenapa tidak tunggu dia sampai pulang? Paling menunggu sebulan, daripada susah payah kau mencarinya ke Kwe Ilin kan belum tentu ketemu. Justeru aku khawatir takkan sabar menunggu selama satu bulan, tegas perkataan Tan Chiok Sing. Melihat sikap keras Tan Chiok Sing, In San tahu meski ditahan juga takkan bisa membatalkan niatnya, kalau dia menahannya secara getol, mungkin bisa menimbulkan salah paham Cheong Bin Siu, terpaksa dia berkata, Baiklah, banyak terima kasih atas bantuanmu kali ini, kalau kau punya urusan penting, aku pun tak enak mengganggumu lagi. Semoga kau pun akan datang kemari. Tan Chiok Sing tertawa getir, katanya, manusia hidup ada kalanya kumpul ada saatnya berpisah, aku juga mengharap bisa bertemu dengan kalian pula, apakah bisa terkabul kelak sekarang tak bisa kupastikan. Cheong Bin Siu cekikikan, katanya, jangan bicara seperti itu, yang pasti kau harus kembali ke sini. Tan Chiok Sing membalikan kudanya pula, tiba-tiba Kwi Keng yang berbisik kepada Cheong Bin Siu, mari kita memberi sebuah kado kepadanya. Cheong Bin Siu seketika sadar, segera dia berteriak, Tanto aku tunggulah sebentar. Ada apa tanya Tan Chiok Sing? Marilah saling tukar kuda tunggangan dengan aku, kata Cheong Bin Siu. Insan sampai melengak oleh tindakan ini. Ah, mana boleh, sengaja aku kembalikan kepadamu kenapa harus ku terima pula kuda kesayanganmu ini ujar Tan Chiok Sing. Anggaplah aku meminjamkan untukmu, kata Cheong Bin Siu, kalau bukan kau yang merebutnya dari tangan kawanan penjahat, sekarang dia juga bukan milikku lagi. Sekarang kau memerlukan dia, adalah pantas kalau aku meminjamkan padamu. Em, Tanto aku, memangnya kau saja yang boleh membantu orang, tapi menampik bantuan orang lain kepadamu. Segera quick ing yang ikut bicara, Cheo 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 pasti juga meminjamkan kuda jempolan untuk tunggangan Trem Tai Hiap ke KW Ilin. Dengan menunggang kuda putih ini, kemungkinan kau bisa menyusulnya di tengah jalan. Maksud mereka baik Tanto aku, lekaslah kau terima saja, toh hanya kau pinjam sementara kelakan bisa kau kembalikan, demikian insan ikut membujuk. Itulah tujuan kami meminjamkan kuda ini kepadamu dengan harapan supaya kau lekas kembali ke sini, demikian seru Cheong Bin Siu, supaya adik kecil kita ini tidak cemas mengharapi kedatanganmu, kata-kata ini terlalu polos tapi juga menusuk perasaan, karuan Tan Cheok Sing dan insan sama merah mukanya. Kata Tan Cheok Sing, kejadian dalam dunia ini sukar diramal sebelumnya, belum tentu aku bisa kembali ke sini. Markas Kim Cheo Cheo Kan juga sering berpindah. Hal itu tak perlu kau buat khawatir, tukas Cheong Bin Siu, kalau kau tidak sempat pulang ke sini, boleh kau titipkan kuda putih ini kepada Tuan Ong Yadi Tahili saja. Dia tak akan pindah rumah. Tak lama lagi aku juga akan ajak adik San ke sana. Insan tidak pernah bicara soal ini dan berjanji akan ke Tahili, karuan dia melengak. Tapi tak enak dia menyangkal di hadapan orang banyak. Tapi lain bagi perasaan Tan Cheok Sing, segera dia cemplat kuda putih, katanya, baiklah, banyak terima kasih akan kebaikan kalian meminjamkan kuda ini padaku, kalau aku tak sempat pergi ke Tahili, pasti akan ku suruh orang mengantarkannya ke sana, segera dia ke perak kuda putih terus mencongklang kencang ke depan, cepat sekali bayangannya sudah lenyap. Cheong Cici, kata Insan Cembrut, kapan aku pernah janji akan pergi ke Tahili dengan kau? Kukira setelah kau menyampaikan sebah sujudmu kepada Pek, Bo, kau akan ke sana. Baiklah anggap aku salah menangkap perkataanmu. Tapi toan to aku begitu kangen padamu, adalah pantas kalau kau ke sana menemuinya. Cukup kalau kau beritahu padanya bahwa aku selamat dan sehat walafiat. Betapa susah payahnya usaha ibu untuk datang ke sini sehingga bisa berkumpul dengan aku, beliau pun tak pernah kelana di Kangau, aku pingin lebih lama merawat dan meladeninya. Soal ini boleh dibicarakan pelan-pelan. Piawoko, berikan kudamu kepadaku, mereka tetap berdua menunggang kuda putih milik Kuik Aing, yang beberapa kejap kemudian Cheong Bin Siu berkata pula lirih, kita adalah kaum persilatan yang harus mengutamakan perbedaan budi dan dendam, tapi untuk membalas budi juga harus ada batasnya bukan? Umpamanya aku meminjamkan kuda putih itu kepada Tanto Aku, itu pun termasuk balas budi. Insan melongo, pipinya jadi merah seketika katanya, Kak Siu, apa maksud perkataanmu? Aku membalas budi dan kesetiaan kawannya terpaksa hanya meminjamkan kuda putih padanya, tapi juara gaku kan tak mungkin ku serahkan pula. Adik In, kau seorang gadis yang pintar, perumpamanku ini tentunya kau dapat merabainya. Seperti kepiting direbus merah muka insan, katanya Eilman dengan malu-malu, aku tidak tahu, tidak tahu, tak usah bicarakan lagi, perumpamaanmu itu aku juga tidak mau dengar lagi. Baiklah tak usah omong, jangan kau marah. Nanti setelah pikiranmu jernih, kelap kita bicarakan lagi. Kuda segera di bedal berlari kencang naik turun, demikian pula pikiran insan ikut timbul tenggelam tidak menentu. Kim Tsu Cecu menyambut kedatangan insan dengan riang gembira, katanya tertawa, tak kira secepat ini kau pun datang, ditariknya tangan orang lalu tanya ini dan itu. Hati insan amat kegelisah, segera dia bertanya, ciu pepek, soal lain biar bicarakan nanti. Kabarnya ibuku sudah kemari. Oh, kau sudah tahu, tanya Kim Tsu Cecu. Dia tidak menyalahkan ibunya, maka aku yang memberitahu, Selachrong Bin Siu. Syukurlah kalau begitu Inhujin sedang khawatir bila putrinya tidak mau memaafkan kesalahannya. Sebetulnya aku akan menunda sementara baru akan kujelaskan kepadamu. Tak sabar insan bertanya pula. Mana ibuku? Kenapa tidak kelihatan? Badannya kurang sehat, dia sedang istirahat di dalam, tapi kau tidak usah khawatir penyakit tidak begitu gawat, Kim Tsu Cecu menerangkan. Harap pepek lekas bawa aku menemui beliau, pinta insan berpikir sejenak Kim Tsu Cecu lantas memanggil seorang tentara perempuan, tentara perempuan ini yang disuruh mengantarkan insan katanya tertawa, kalian ibu dan anak memang harus berbincang-bincang, aku tidak akan mengganggu. Sebagai orang tua yang cukup makan garam, dia tahu pertemuan ibu dan anak yang sudah sekian tahun berpisah ini, pasti banyak persoalan pribadi yang akan dibicarakan dan pantang diketahui orang luar. Maka Kim Tsu Cecu tetap tinggal menemani Kang Lam Siang Hiap. Dalam pada itu In Hu Jin memang belum tidur, dia sedang memikirkan putrinya, pemuda yang pandai memainkan ilmu golok keluarga In yang ditemui Tan Ciuok Sing itu pasti anak san adanya, memang sejak kecil dia senang berpakaian laki. Laki. Kalau dia muncul di sekitar Taitong, suatu hari pasti akan menyusulku ke sini. Ai, entah sudikah dia memaafkan ibundanya yang sudah hina apa ini lalu dia berpikir pula, Tan Ciuok Sing memang pemuda idaman, bukan saja perangainya baik, hatinya jujur dan berilmu silat tinggi, sayang dia keturunan dari keluarga awam, bila kelak anak san berjodoh dengan dia, lega juga hatiku. Tapi siya ongnya dari keluarga To Andita Ili itu juga calon suami pilihan yang sukar ditemukan bandingannya, jikalau anak san menjadi istrinya mungkin gak akan lebih bahagia. Tapi Tan Ciuok Sing menanam budi begitu besar terhadap keluarga kami, membawa pedang Tio Tai Hiap sebagai ikatan jodoh pula, hatinya menjadi risau dan sukar berkeputusan, akhirnya dia menghela nafas dan berpikir pula, pernikahan hanya mengutamakan jodoh, kenapa aku harus kapiran memikirkan soal jodoh putriku, terserah dia suka mana dan menikah dengan siapa. Apalagi kemungkinan dia tidak akan mau mengakui aku sebagai ibunya, memangnya aku kuasa memberi putusan soal pernikahannya, dada terasa sakit lagi. In Hujan tahu ini tanda-tanda penyakitnya bakal kemat, sakit hati sukar diobati, obat yang paling mujarab adalah mempertahankan ketenangan hati dan pikiran. Dia berusaha menekan gejolak pikirannya, namun tak kuasa mengendalikan, hatinya telah mulai sakit dan penyakit hampir kumat. Dikala pikirannya kacau dan ruwet ini, tiba-tiba didengarnya suara pintu didorong orang perlahan. In Hujan kira Kim Tsu Che Chu suruh pelayan membawakan obat untuk dirinya, tak nyana waktu dia menoleh dilihatnya yang masuk adalah seorang pemuda yang cakep. Meski berpisah sudah belasan tahun, walau waktu berpisah putrinya baru berusia tujuh tahun, walau sekarang putrinya ini berpakaian laki-laki, peduli ada berapa banyak walau hubungan ibu dan anak sudah mendarah daging, untama laut kering dan batu membusuk, benda berubah bentuk, seorang ibu betapapun takkan bisa melupakan dan pangling terhadap putrinya sendiri. Sesaat lamanya In Hujan sampai menjubelek di depan putrinya, demikian pula In San berdiri terlongong di depan ibunya, ribuan kata laksaan omongan, tak tahu dari mana dia harus mulai bicara. Sanji, betulkah kau ini? Ini, ini, apakah ini bukan mimpi? Segera In San menubruk ke deyampelukan ibunya, anak dan ibu saling berpelukan dengan kencang, keduanya saling bertangisan. Bu, jangan kau menangis, selanjutnya kita takkan berpisah lagi. In Hujan menyeka air mata, katanya, Sanji, kau tidak membenciku? Aku, aku salah. Yang sudah lalu anggaplah sebagai impian, tak usah disinggung lagi bu, yang ku benci adalah orang lain, aku tidak pernah menyalahkannya kau. Sanji, kata In Hujan sesenggukan. Aku tahu kau pasti memaafkan aku. Aku pernah pulang ke rumah mencarimu. Bu, aku tahu. Sayang hari itu aku kebetulan tak di rumah. Bu, kali ini kau bertindak setegas ini untuk pulang ke rumah, aku amat senang, dengan erat dia menggelendot dalam pelukan ibunya, tanpa terasa air mata pun bercucuran. In Hujan tertegun sejenak, katanya, Ah, kau sudah tahu. Jadi kau sudah pulang ke Taitong? Bu, rumah kita itu sudah dibakar oleh pasukan pemerintah yang dibawa liong sengbu bocah kurcaci itu. Mendengar puterinya menyinggung keponakan suaminya yang tiri, kembali hati In Hujan merasa dongkol dan perih pula, hatinya penuh penyesalan, katanya, binatang cilik itu, jangan. Kau menyinggungnya lagi. Aku ingin bicara tentang seorang yang lain. Siapa? Seorang yang punya hubungan kental dengan keluarga In kita, ayahmu pernah mendapat budi pertolongannya, aku pun pernah ditolong jiwaku. Sanji, ayahmu, ternyata sudah meninggal du'u ya. Bu, semua peristiwa itu sudah ku ketahui jelas, tak perlu kau jelaskan lagi. Bila ayah tahu kini kau sudah pulang, di alam baka beliau pasti akan senang juga, demikian In San menghibur ibunya sambil menyekair matanya. Kembali In Hujan terlonggong, pikirnya, bagaimana dia bisa tahu semuanya lalu berkata lebih lanjut, orang itu bernama Tan Tsiok Sing, dia seorang pemuda yang baik, bukan saja kungfunya tinggi, orangnya pun baik dan mengagumkan. Bu, aku tahu, tukas In San, mendengar ibunya memuji Tan Tsiok Sing, manis mesra rasa hati L.N. San, tanpa kuasa merah mukanya, kembali dia mengulang perkataan, aku tahu. In Hujan berhenti bicara, dengan seksama dia perhatikan putrinya, baru sekarang dia dapati putrinya sudah menggembol pedang dan golok pusaka. Karuan kejut dan girang hatinya, serunya, Sanji, kau sudah bertemu dengan Tan Tsiok Sing. In San haturkan golok pusaka ayahnya, katanya, Bu, golok pusaka ayah sudah dia kembalikan. Pedang pusaka ini, bukankah ini pedang betina yang bernama Ceng Bing Tiam itu? Jengah muka In San, dengan suara lirih dia meniakan. Atas perintah Tio Tai Hiapda menyerahkan pedang ini. Kepadamu. Betul, sahut In San, kepalanya tertunduk semakin rendah. Tak kuasa In Hujan menekan rasa senangnya, katanya. Asal usul pedang mustika ini, tentunya ayahmu pernah menjelaskan kepadamu, maksud tujuan Tio Tai Hiap menyuruhnya menyerahkan pedang mustika ini, ku kira juga sudah kau ketahui? In San menjawab tahu, tapi juga tidak menyangka. Tidak tahu. Seseat lamanya baru dia berkata lirih, bu, bicaralah soal lain saja. Putrimu ingin mendampingimu untuk selamanya. Anak bodoh, ujar In Hujan tertawa, bagaimana mungkin kau mendampingiku selamanya, sampai di sini tiba-tiba mukanya berubah pucat, batuk dua kali. Bu, adakah kau merasa kurang enak? Rebahlah istirahat, tidak apa-apa, ucap In Hujan setelah mengatur nafas. Katanya lebih lanjut, dua hari ini aku menguatirkan dua hal. Pertama entah selagi aku masih hidup ini, apakah masih sempat melihatmu, sekarang syukurlah keinginanku terkabul. Kedua, aku amat merindukan Tan Chok Sing, apakah dia dapat lolos dari bahaya? Dimanakah kau bertemu dia? Kemarin dulu bertemu di tengah jalan. Semula ku kira jahat, malah pernah aku melabraknya. Akhirnya dia ceritakan duduk persoalannya dan bicara pernah bertemu dengan ibu baru aku mau percaya. Dia tidak kau ajak kemari untuk menengok aku? Dia tidak mau datang ke sini, oh, dia tidak datang. Dia kemana? Dia pulang ke KW Ilin, In Hujan Tertegun, katanya, dia sudah tahu tentang perjanjian Tremtai Hiap dengan Nip Chu King Tian. Ya, Ciu Pepek suruh Kang Lam Siang Hiap ke Taitong mencari jejaku, kebetulan juga petang hari itu kami bertemu. Setelah tahu tentang berita ini Tanto Aku segera putar haluan, katanya mau pulang ke KW Ilin saja. Kami sudah memujuknya untuk kemari lebih dulu, tapi dia tetap tidak mau. Ku tanya dia kenapa dia terburu-buru, bilang suruh aku tanya kepada ibu. Oh, jadi demikian, kalau demikian tidak boleh menyalahkan dia, ucapin Hujan. Dia ingin lekas pulang untuk menyelidiki siapa musuh pembunuh kakeknya. Dia pernah mencurigai L.T. Chu King Tian, tapi dia tetap ragu-ragu. Betul, ayah memang sering menyinggung Nip Chu King Tian kepada aku. Walau ayah hanya mengagumi orangnya dan belum pernah bertemu, tapi dia sudah jelas karakternya. Yakin pasti bukan dia yang turun tangan sejahat itu. Tapi berbicara dari sudutnya itu, adalah pantas kalau untuk menyelidiki peristiwa ini sampai terang. Dari apa yang dia uraikan akan kejadian itu, ku duga meski Hujan. Tuan Tian bukan yang keladi di belakang layar yang mencelakai ayahmu, kemungkinan dia sudah tahu siapa sebetulnya yang menjadi tulang punggung peristiwa itu, sampai di sini mendadak N.Hujan menghela nafas. Bu, masih ada persoalan apa yang menyedihkan kau? Entah kau sudah tahu belum, demi menyelamatkan ayahmu sehingga kakeknya itu dicelakai musuh. Terlalu banyak hutang budi kita terhadapnya. Kata Insan Rawan, tak kira nasibku serupa dia, sama kehilangan orang yang paling dicintai, padahal dia tidak berdosa, tapi kerembet oleh keluarga kita. Aku yakin musuh yang membunuh kakeknya. Itu jelas sudah pasti. Umpama bukan karya satu orang, pasti mereka ada hubungan satu dengan yang lainnya, sampai di sini N.Hujan batuk-batuk lagi sambil menekan dada. Bu, seru Insan kuatir, istirahat saja, jangan terlalu membuang tenaga. Aku tidak apa-apa, tapi ada satu hal perlu aku berpesan kepadamu, demikian kata N.Hujan dengan wajah serius. Melihat sikap ibunya yang sesungguhnya, lekas Insan bertanya, soal apa pula yang harus ku kerjakan, ibu boleh kau katakan saja. N.Hujan menghela nafas, katanya, walau penyakitku tidak jadi soal, entah kapan baru akan sembuh. Dendam kematian ayahmu, hanya kepadamulah ku serahkan untuk membalasnya. Itu sudah menjadi kewajiban untuk menuntut balas, selama hayat masih dikandung badan, aku bersumpah pasti membalas sakit hati ayahku. Bu, kau tidak usah khawatir. Musuhmu bukan kaum sembarangan, dua gembong iblis yang mencelakai ayahmu di Cip Sing Giam itu, apakah sudah tahu siapa mereka? Kabarnya mereka bernama Le Hong Tian dan Siang Po San. Kedua orang ini adalah jagoan tangguh dari kalangan sesat, seorang lagi yang tak kalah liahainya bergelar Raja Golok Ie Chun Hong, belum diketahuinya bahwa Le Hong Tian sudah mati di tangan Tio Tan Hong, demikian pula Ie Chun Hong sudah terbunuh oleh Tan Tio Xiong. Diam-diam insan berpikir, yang benar biang keladinya semunyi di belakang layar adalah paman dan keponakan dari keluarga Le Hong. Bu, meski kau tidak menjelaskan, elak aku pasti akan membuat perhitungan dengan mereka. In Hu Jin seperti tahu jalan pikirannya, memang di belakang ketiga orang ini masih ada pula biang keladinya. Tapi aku minta setelah aku mati baru kau boleh pergi membunuhnya. Luluh hati insan mendengar pesan ibunya, batinnya, ibu berkata demikian, maksudnya supaya aku tidak membunuh Le Hong Bun Kong dan keponakannya, di akhirat ibunya pernah kawin dengan Le Hong Bun Kong, mengingat hubungan suami istri selama belasan tahun ini, betapapun dia tidak tega. Sudah tentu hal ini membuat insan kurang senang. Tapi tidak enak dia membongkar kelemahan jiwa ibunya ini. Dengan menggigit bibir akhirnya dia berkata perlahan, Bu, tak usah kau bicara soal yang menyedihkan. Baiklah mari kita bicara soal penting saja. Ilmu golok yang kau pelajari meski sudah memperoleh ajaran murni ayahmu, bekal kungfu yang kau miliki sekarang masih terlampau jauh dibanding gembong-gembong iblis itu, kalau kau ingin menuntut balas dengan tanganmu sendiri, hanya ada satu kera. Insan melongo, tanyanya, kera apa pernah juga dia memikirkan soal ini, tapi menurut pikirannya ia harus lebih tekun menggembeleng diri mencapai tingkat tinggi, paling cepat juga harus makan waktu 10 tahun? Kata Inhujin, bila kau berhasil meyakinkan ilmu setingkat ayahmu, mungkin musuhmu sudah mati berusia lanjut. Jikalau kau ingin lekas berhasil menuntut balas, kau harus menggabung sepasang ilmu pedang dengan Tan Chok Sing. Merah muka Insan, kepalanya tertunduk tanpa suara. Untung musuhnya adalah musuhmu juga, ku kira umpama. Dia tidak memkesunting kau, dia pasti akan bergabung dengan kau. Bu apa kau ingin supaya sekarang juga aku menyusulnya ke KW Ilin, tanya Insan Inhujin menghela nafas, katanya, pikiran ku ruwet sekali, aku harap secepatnya kau menuntut balas sakit hati ayahmu. Menuntut balas memang penting, buka sedang sakit, aku harus merawatmu dulu. Biarlah anak mendampingmu untuk beberapa waktu lamanya. Inhujin tertawa getir, katanya, sekarang aku sudah tahu, tak perlu aku membuat kau banyak susah, bahwa aku bisa bertemu dengan kau terakhir kali ini, sudah puas hatiku. Hari ini adalah hari yang paling mengembirakan aku, hahaha, gelap ketawanya mendadak terputus. Insan kaget, teriaknya, bu, kau, kenapa kau tidak mendapat jawaban dan tidak melihat reaksi ibunya lekas? Dia memburu maju meraba pernapasan hidungnya, terasa badan ibunya sudah mulai dingin, seketika dia menjubek saking kaget. Selama beberapa tahun ini yang selalu dibuat ganjalan hati Inhujin hanyalah putrinya dan ingin selekasnya bertemu dan berkumpul, kini setelah keinginan terlaksana, semangat dan kesehatannya sudah terlalu lemas, seumpama tanggal yang sudah jebol. Senang, penyesalan, gembira dan sedih serta pilu pula, berbagai perasaan yang saling bertentangan seketika mengejolak sanuberinya, sehingga penyakit hatinya mendadak kumat di tengah gelap tawanya malah mendadak napasnya putus. Lama sekali Insan mematung, akhirnya dia sadar akan kenyataan ini, barulah dia berteriak dan menangis gerung-gerung. Tan Ciuq Sing tengah dalam perjalanan menuju ke Kweilin, pikirannya pun gundah gulana. Betapapun dalam perjalanan menuju ke kampung halaman, hatinya merasa senang dan hasrat untuk lekas sampai mengobar semangatnya, tapi di antara semangat yang berkobar ini, hatinya diselingi perasaan hambar pula. Perubahan tiga tahun yang dialami sungguh terlalu besar, terutama dua bulan terakhir ini. Nasib memang selalu mempermainkan orang, sebetulnya dirinya tiada sangkut paut apa-apa dengan keluarga ini yang jauh letak rumahnya dengan tempat kelahirannya. Tapi kini kedua keluarga seakan telah bergulat di dalam satu arna kehidupan yang saling ikat-mengikat, seumpama benang ruwet yang tidak mungkin dibenarkan digunting tidak akan habis, disebutkan takkan bisa lurus. Terbayang percakapannya dengan in hujin yang panjang lebar, teringat akan perkenalannya dengan insan yang semula melabraknya sebagai musuh, nasib keluarga insya Allah-olah sudah mendarah daging dengan kepribadiannya. Terbayang olehnya petikan harpa insan yang meninabobokan dirinya di dalam hutan, perpisahan di tepi jalan serta pesan insan masih terngiang di telinganya, diharapkan dirinya lekas pulang menyusulnya ke markas Kim Chu Chai Chu, sungguh senang tapi juga sedih pula hati Tan Chok Sing, akhirnya dia hanya tersenyum pahit belaka. Dengan Toan Siao Ongnya dari keluarga Toan Dita Ili memang dia pasangan yang setimpal, memangnya siapa aku ini, memangnya masih berani memikirkan dia. Paling aku hanya bisa berdoa dan menyampaikan selamat bahagia untuk pernikahan mereka, bila berita bahagia ini kelaku terima, biar ku hadiahkan harpa antik ini sebagai kado. Ai, kenapa aku selalu memikirkan dirinya? Sekenanya Tan Chok Sing mengayun pecutnya membedal kuda putih itu supaya berlari lebih cepat. Seakan dia ingin menghilangkan bayangan insan dari kelopak matanya, sayang bayangan insan masih terus menggelitik sanubarinya, dia sudah berusaha untuk tidak memikirkan dia, tapi tidak kuasa dia melupakannya. Kuda putih memang berlari kencang, hanya tiga hari Tan Chok Sing sudah keluar dari wilayah Sanhi, kini dia mulai memasuki Provinsi Holland. Hari itu dia tengah mencongklang kudanya di bawah Hong Jusan yang berliku-liku, kira-kira tengah hari, baru dia merasa lapar dan dahaga, kebetulan dilihatnya tak jauh di depan terdapat sebuah kedai minuman. Kedai minuman di pinggir jalan umumnya menyediakan hidangan bagi kaum pedagang atau para pelancongan yang menempuh perjalanan jauh, bukan saja menyediakan minuman juga menghidangkan arak dan nyamikan. Maka Tan Chok Sing menghentikan kudanya, kebetulan tak jauh di samping kedai terdapat tanah lapang berumput. Dengan tertawa Tan Chok Sing berkata, aku bisa makan di kedai, kau pun boleh makan rumput sekenyangmu, dia beri kebebasan kuda putihnya mencari makan di tanah lapang berumput subur. Tan Chok Sing memesan seporsi daging sampi katanya, ada arak apa yang tersedia boleh keluarkan saja, bawakan dulu setengah kati. Umumnya kedai minuman di tengah jalan hanya menyediakan minuman dan makanan yang bertarik rendah, adalah jama kalau arak yang dihidangkan juga mulahan, nyamikan paling juga kacang goreng. Tak nyana seteguk dia menghirup arak yang dihidangkan terasa harum dan segar, ternyata arak bagus yang belum pernah dia rasakan, sudah tentu senang hati Tan Chok Sing, serunya memuji, arak bagus, arak bagus. Apa nama arak ini? Pemilik kedai adalah laki-laki tua renta, sahutnya, arak kampungan yang bikin sendiri, masa diberi nama segala. Syukurlah Tuan suka menikmatinya, silahkan minum beberapa cangkir lagi. Melihat pemilik kedai ramah dan supel, segera Tan Chok Sing mengajaknya minum. Orang sehobi sukar ditemukan, kau pandai menikmati arakku, adalah pantas kalau aku yang traktir kau minum, mana boleh terbalik malah? Tan Chok Sing tertawa tergelak-gelak, katanya, siapa yang harus mentraktir bukan soal, hayolah minum sepuasnya. Pemilik kedai ternyata laki-laki tua yang suka kelakar, katanya, hayolah, biar kuiringi kau sampai mabuk, lalu dia masuk mengeluarkan seguchi arak, katanya, inilah arak tua yang sudah tersimpan sekian tahun, rasanya tentu lebih kecut, coba kau rasakan. Tan Chok Sing tertawa, katanya, aku masih harus menempuh perjalanan, kalau banyak minum mungkin mengganggu. Boleh minum sekuat ukuranmu saja, ucap pemilik kedai, dia penuhi dua cangkir lalu ditenggaknya habis. Semula Tan Chok Sing masih ragu-ragu melihat orang menghabiskan dua cangkir, dengan lega hati tanpa curiga segera dia pun ikut minum. Cuan muda, siapa si mutanya pemilik kedai setelah menghabiskan beberapa cangkir. Aku yang rendah silitan, lupan, siapa nama besarmu? Tanya Tan Chok Sing. Terima kasih. Aku si KHU bernama Ti. KHU Losian Sing Fahsi berbahasa, tentunya dulu seorang sekolahan juga. Waktu kecil memang pernah belajar membaca beberapa tahun, sayang aku terlalu gemar arak sehingga pelajaran terbenkalai, sampai setua ini aku tidak memperoleh gelar. Apa-apa. Oleh karena itu gantina mati, terlambat, maksudku untuk peringatan akan ketidak becusanku sendiri. Timbul rasa hormatan Siok Sing, katanya, kiranya Lepek adalah seorang pujangga yang mengasingkan diri di sini, sungguh kurang hormat. KHU Ti tertawa tergelak-gelak, katanya, karena aku tidak pintar mencari nafkah, hobiku hanya minum dan suka bikin arak sendiri, maka aku buka kedai minuman di pinggir jalan untuk sesuap nasi. Soal pujangga apa segala, cuan ini jangan menggoda aku. KHU Losian Sing, kau terlalu rendah hati. Tan Heng, kau membawa harpa, tentunya kau seorang ahli dalam bidang ini. Ahli sih tidak, hanya bisa sedikit petikan belaka. KHU Losian Sing pernah sekolah, tentu kau pun mahir memetik harpa. KHU terlalu sungkan. Memetik harpa aku tidak bisa, tapi dulu aku pernah kenal seorang guru harpa yang kenamaan. Secara kebetulan guru harpa itu pun siltan. Siapakah guru harpa itu tanya Tan Chok Sing. Konon kepandayan memetik harpa guru harpa ini tiada. Bandingan di kolong langit, orang banyak menyebutnya Sian Him, Dewa Harpa, tapi dia sendiri menamakan dirinya Ki Harpa. Yang dimaksud ternyata kakek, demikian batin Tan Chok Sing. Kata KHU Ti lebih lanjut, pernah aku sekali bertemu dengan dia, jadi belum boleh dianggap sahabat baik. Sepertika suatu hari dia lewat sini dan mampir di kedai ku minum arak, setelah merasakan arak ku timbul rasa senangnya, maka dia memetik harpa sambil bersenandung, begitu indah dan mengasihkan sekali petikan harpanya itu, selamanya takkan bisa ku rupakan. Em, dihitung-hitung kejadian itu kira-kira sudah 20 tahun berselang. Tan Him Ang memang guru harpa yang suka kelana di Kango, tidak perlu dibuat heran kalau dia pernah mampir di kedai ini dan pamer sekedar keahliannya. Karena baru kenal sudah tentu pantang bagi Tan Chok Sing untuk menjelaskan tentang dirinya. Ternyata semakin berkobar semangat KHU Ti, katanya, beruntung hari ini Tan Him Ang berkunjung dan membawa harpa pula, bagaimana kalau kau pun petikan sebuah lagu dengan iringan harpa seperti kejadian 20 tahun yang lampau itu? Petikan harpaku yang rendah ini mana berani dibanding dengan dewa harpa ucap Tan Chok Sing. Tan Him Ang tidak usah menampik, nah ku suguh secangkir penuh untuk menambah seleramu. Tan Chok Sing memang sudah terpengaruh oleh air kata-kata, arak, katanya, baiklah untuk membalas suguhan arakmu, biarlah aku sekedar pamer kejelekan sendiri, demikian ujar Tan Chok Sing. Lalu dia membuka kotak mengeluarkan harpa. Seketika terbeliak bola metuka HAU Ti mulut pun bersuara heran, katanya, Tan Heng, harpa milikmu ini kok mirip sekali dengan harpa yang dibawa ke harpa dulu. Manusia ada yang mirip adalah jama kalau benda pun serupa, meski lagu yang dipetik sama, tapi dengan harpa yang berbeda petikan lagunya pasti berbeda pula. Dasar Tan Chok Sing sedang kasmaran, segera dia memetik lagu yang menggambarkan seorang pemuda yang sedang sakit malarindu. Lagunya mengelun lembut, tapi juga memilukan. Lagu sudah habis, tapi perasaan Tan Chok Sing. Masih belum tentram, lama dia duduk terlonggong seperti melupakan kehadiran pemilik kedai di depannya. Mendadak derap kaki kuda yang dicongklang pesat mendatangi dengan suara gemuruh, Tan Chok Sing tersentak dari lamunannya oleh suara gaduh ini, sebuah suara yang sudah dikenal dan menusuk kuping berkata, petikan harpa yang mengasyikan. Hektometer, kau bocah kampung ini umpama kodok-bodok yang kepingin mencaplok burung bangau. Waktu Tan Chok Sing berpaling, tampak lima ekor kuda sudah tiba di tanah lapang berumput di samping kedai, yang bicara bukan lain adalah Leong Seng Bu. Di kanan kirinya berjajar Hwan Bersaudara. Kalau Leong Seng Bu memperhatikan petikan harpa Tan Chok Sing, adalah Hwan Leong dan saudara-saudaranya memperhatikan kuda putih itu. Katanya, bocah ini takkan lolos, Leong Kong Cu, sudikah kau menghadiahkan kuda itu kepadaku? Segera Tan Chok Sing bersiul pendek, kuda putih itu memang cerdik segera dia lari masuk hutan. Karuan Hwan Leong besar, bentaknya, majikan mutakan lolos, memangnya kau bisa melarikan diri, sebelah tangannya terayun, sebatang panah segera meluncur kencang mengejar kuda putih. Tan Chok Sing jemput sebatang sumpit, dengan gerakan melempar dia susul timpukan panah kecil orang dengan sambitan sumpitnya, panah timpukan itu kena dipukulnya jatuh di tengah jalan. Kuda putih itu pun sudah lenyap di balik pohon. Sudah tentu Hwan Leong besar dan malu, hardiknya, bocah bernyali besar, berani kau bertingkah. He he, mana budak liar keluarga ini itu? Kau sudah dilempar dan tak dipedulikan bukan? Hektometer, he he, dengan budak itu kalian menggabung sepasang pedang, mungkin kami memang bukan tandingan. Tapi kini kau sendirian, memangnya kau bisa lolos. Dari tangan kami Hwan bersaudara serempak melompat turun terus berbaris memasuki kedai. Omongan Hwan Leong memang bukan gertakan, Tan Chok Sing pernah merasakan keliahayan barisan pedang mereka, dia insaf tanpa kehadiran insan tak mungkin dia memainkan ilmu pedang gabungan, jelas dirinya bukan tandingan mereka. Tapi urusan sudah terlanjur, gugup juga tak berguna. Paling adu jiwa, Leong Seng Bu Bocah keparat itu betapapun akan kupersen lobang tusukan di badannya, demikian batin Tan Chok Sing. Maka dia tidak hiraukan lagi mati hidup awak sendiri, perasaan yang gejolak tadi pun menjadi tenteram dan tenang tanpa takut lagi. Pedang melintang, kaki pasang kuda-kuda, seluruh perhatian tumplek di ujung pedangnya menunggu reaksi para musuhnya. Leong Seng Bu terakhir masuk kedai, melihat sikap Tan Chok Sing yang tegang dan bersiaga, hatinya amat senang dan puas. Katanya setelah bergelak tawa, Tan Heng, kau memang pemuda romantis. Irama harpa mengirim rasa rindu, kau belum bisa melupakan nona ini yang jelita itu bukan? Sayang untuk selanjutnya, mungkin kau takkan bisa bertemu dengan dia. Pemilik kedai itu tiba-tiba tampil ke depan katanya dengan tertawa, kapan kedaiku yang bobrok ini pernah dikunjungi tamu sebanyak ini? Nah silakan tuon-tuon tamu duduk, minumlah dulu beberapa cangkir. Kalian ada pertikaian apa sukalah memandang mukaku, bagaimana kalau aku jadi penengah? Urusan kami tak usah kau turut campur, semprot Leong Seng Bu. Huan Leong malah tertawa, katanya, Kongcu, araknya memang wangi. Marilah kita minum dulu sampai puas, baru nanti kerjai dia, maklum Huan bersaudara semua setan arak, mereka pikir Tan Chok Sing takkan bisa lolos, maka sengaja mereka hendak mempermainkannya lebih dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!